Bagi para hadirin bisa mengganti untuk virtual background yang sudah di-share oleh Panitia di kolom chat Dan juga bagi para hadirin atau peserta yang sudah bergabung Silahkan untuk mengisi link pre-test yang sudah di-share juga di kolom chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budaya, salam kebajikan, dan salam kesehatan untuk kita semua Berikan saya izin untuk menyampaikan salam kepada yang terhormat Maaf ya, suaranya kedengeran itu Ya baik dokter, sudah terdengar dokter suara saya? Sudah, kalau di ruangan sendiri buka saja anunya Nggak ada denger dia Oh enggak, siap dokter Nggak keraskan suaranya Nggak enggak, siap dokter Bentar, mungkin saya izin untuk buka masker deh Baik, selamat pagi ke para hadirin Mohon maaf, mungkin tadi suara saya belum terdengar dengan jelas Jadi saya persilakan kepada para hadirin untuk mengisi link pre-test yang sudah ada di kolom chat Yang sudah di-share oleh Panitia Dan juga bisa menggunakan virtual background yang juga sudah di-share oleh Panitia di kolom chat Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Yang terhormat Ketua Cabang Ibi Wilayah dan Pasar Bapak Dokter Iketut Widya se-MPH Dan juga yang kami hormati narasumber dan sumber kita pada pagi hari ini Dr. Nima Derindrahermawati SPPK Dr. Sri Ratna Dewi MSJ SPPK Dan juga Ibu Mada Dewi Prajayanti ST Selain itu saya ingin juga menyapa Bagi para peserta yang sudah hadir di sini Saya izin untuk ucapkan selamat pagi dan selamat datang Kepada para peserta seminar membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Atau SMK 3 Laboratorium Perkenalkan di sini saya Erli Sintia Dan saya akan menjadi Master of Ceremony atau MC Pada kegiatan web dengar kali ini Baik, selama acara berlangsung dimohonkan Agar para hadirin dapat mute atau silent microphone Kecuali jika akan bertanya pada sesi diskusi Dan hadirin dapat menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Baik, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan lagu Sakta Bayu dan Mars FKIK Warma Dewa Dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya 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 Dilanjutkan untuk di Banditia Raya Bila-bila Indonesia berlang Somba berarti kehadapan Sikusasari warma Dewa Saptamayu Sikusasari warma Dewa Mencari tujuh warna terata Inspirasi dalam membangun negeri Membentuk karakter bangsa Terpujudkan kesejahteraan bagi semua Saptamayu berkat Tuhanan yang maha asa Saptamayu ciri tepung mimpi neraka Saptamayu 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 Menghapikan diri Pada diri Pada diri Untuk bangsa Dan menyerang Dan menyerang Saptamayu 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 Pancaran tujuara terhata Inspirasi dalam membangun negeri Membentukan rakyat bangsa Terwujudkan kesejahteraan bagi semua Saktabayu dalam berkarya Saktabayu ingin negeri pasir Saktabayu Berawal kelingkahan dalam masyarakat Terwujudkan bersatuan Saktabayu Berawal kelingkahan dalam masyarakat Terwujudkan kesejahteraan bagi semua Terwujudkan kesejahteraan bagi semua Saktabayu 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 Terima kasih telah menonton Baik selanjutnya mari bersama-sama Kita mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Untuk acara webinar pada pagi ini Kepada Ibu Dr. Sri Ratma Dewi Waktu dan tempat saya persiwakan Silahkan dokter Baik terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya Salam sejahtera untuk kita semua Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Atau yang mewakili dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Wakil Dekan II Dr. Sarmadi Mars Kemudian yang terhormat Narasumber yang telah bersedia hadir Dalam seminar hari ini Yaitu Dr. Iketut Widiase MPH Dr. Nimade Rindra Hermawati SPPK Kemudian Ibu Made Dewi Prajayanti ST Dan seluruh undangan dan peserta Yang telah hadir Dalam acara webinar ini Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium Penting diterapkan guna mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja Yang dapat terjadi karena kurangnya kesadaran Dalam menerapkan sistem kesehatan keselamatan kerja atau K3 Tidak hanya itu Infrastruktur laboratorium juga mempunyai andil Terhadap risiko kesehatan kerja Yang mungkin terjadi di laboratorium Sehingga dalam mewujudkan semangat dan budaya K3 di laboratorium Maka unit laboratorium FKIK Universitas Warma Dewa Akan menyelenggarakan seminar Membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Atau SMK3 Laboratorium Yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 di laboratorium Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Dan membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium Untuk peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti webinar ini Ada sekitar 100 orang Yang berasal dari berbagai institusi Baik dari Pulau Bali maupun di luar Pulau Bali Bahkan ada rekan kita yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan Yogyakarta Nah besar harapan kami agar webinar yang kami selenggarakan Dapat meningkatkan pemahaman bagi peserta mengenai sistem manajemen K3 Dan demikian laporan kegiatan yang kami sampaikan Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini Dan salam sehat untuk kita semua Terima kasih Om Santi 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 Oke baik, terima kasih Dr. Arna untuk laporannya Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan Dan sekaligus membuka kegiatan webinar kali ini Dari Bapak Dekan Fakultas Kedotoran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Yang pada pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2 FKIK Warma Dewa Kepada Bapak Dr. Sarwandi Saya persilahkan Sebelum saya mengawali sambutan ini Perkanankanlah saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Dekan Tidak bisa bersama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau hindari Maka ditugaskan saya Di Bapak Dekan 2 untuk membuka Acara ini Om Swastiastu Assalamualaikum Warmatullahi Wabarakatuh Salam, salam sejahtera Namun budaya Salam sehat untuk kita semua Pertama-tama Marilah kita Sebagai umat bergama Tidak antindinya menyampaikan Rasa puji syukur Kedapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sangyang Udiwasa Bahwa kita Sampai saat ini diberikan Kesehatan Ya masih Ya seger ya Untuk mengikuti acara yang penting ini Bahwa Webinar yang dilakukan pada hari ini Ya Ini Bagi kami di institusi Ya Sangatlah penting Ya Tadi sudah disampaikan Lata belakang Masuk dan tujuan Ya Daripada seminar ini dilaksanakan Harapannya Ya Setelah Webinar ini Ya Selesai Para peserta Ya Tadi kita dengar Itu Sampai seratus orang Ya Terima kasih Ya Baik dari Bali Maupun Dari Luar Bali Ya Dengan peserta Ya Yang cukup antusias Itu berarti Bahwa Webinar ini Dirasakan Sangat penting Yang manfaatnya Di samping Pengetahuan Yang kita peroleh Di webinar ini Yang lebih penting lagi Adalah bagaimana Penerapannya nanti Di lingkungan kerjanya Di lingkungan kerjanya Masing-masing Ya Supaya Bisa menjadi Budaya kerja Untuk Mengurangi Risiko Bahaya Akibat pekerjaan Ya Teman-teman Di lingkungan kerjanya Karena kita ketahui Bahwa Pekerjaan Orang Laboran Ya Itu Sangat Berisiko Ya Ada bahan-bahan Berbahaya Ya Dengan Bermacam-macam Jenis Ya Ada juga Kontaminasi Bakteri Virus Ya Seperti Kejadian yang terakhir Pandemi Itu Akan Ya Berisiko Ya Sangat Membahayakan Dari lingan Bahkan sampai patal Apabila Tidak Tidak menerapkan Budaya Ya K3 Di tempat kerja Masing-masing Narasumer Saya lihat Yang akan Memberikan materi Ya Itu dari IDI Ya Dr. Widi Arsa Ya Kemudian juga Ya Narasumer Yang kompeten Ya Tadi disebutkan Ya Ada Dr. Maderindra Hermawati SPPK Terima kasih Ya Sudah berkenan Untuk memberikan Materi Ya Sebagai bekal Ya Teman-teman Laboran Nanti Untuk Bekerja Di lingkungannya Supaya Aman Nyaman Sehat Tetap Ya Dr. Sri Ratna Ya Yang sudah Menggagas Ya Menginisiasi Sehingga Pelaksanaan Webinar ini Bisa terlaksana Ya Mudah-mudahan Ya Nanti Mulai dari Kita di kampus Ya Kemudian peserta Seminar yang lain Ya Bisa menerapkan Walaupun Kalau kita lihat Di setiap Laboran Yang kita masukin Di ruangan itu Sudah terpampang Itu Ya Aturannya Arus ini Arus itu Dari A sampai Z Itu Ya Tapi kadang-kadang Nggak sempat dibaca Ya Nggak lihat Apalagi Diterapkan Karena Dianggap rutin Ya Sehingga Kecorobohan Kecorobohan Kecelakaan itu Kan Sebagian besar Akibat Kerobohan SDM Ya Manusianya yang Error Ya Kemudian Saya lihat Itu juga Itu Ya Dari Narasumer Bu Made Dewi Prajayanti Terima kasih Bu Dewi Ya Sudah berkenan Ya Untuk Memberikan Ya Materi Ya Mudah-mudahan Dengan Narasumber Yang Kepertian Ini Semuanya Nanti Para Peserta Ya Yang Musus Lagi Ini Ya Saya Sangat Mengapresiasi Teman-teman Laboran Dari Luar Bali Hai Saudaraku Luar Bali Ya Kapan Kapan Nanti Bisa Ke Bali Ya Sekarang Lewat Ya Daring Nah Kita Harapkan Nanti Ya Kalau Ke Bali Berkunjunglah Ya Kedepat Kami Ya Nah Ini Awal Kami Mengajak Kedepan Ya Nanti Bukan Hanya Kita Tapi Tempat-tempat Lain Juga Nanti Teman-teman Di luar Bali Mengadakan Kegiatan Terkait Dengan Ya Peningkatan Pengetahuan Peningkatan Kompetensi Ya Ya Itu Undanglah Kami Ya Kami Berusaha Ya Pasti Jadi Kedepan Nah Ini Tidak Bisa Kita Ya Menghindar Dari Kerjasama Ini Kalau Kita Ingin Maju Lagi Sekali Mari Kita Ya Wujudkan Kerjasama Ini Kita Maju Bersama Ya Sekarang Teknologi Sudah Bagus Sudah Maju Sudah Ada Ya Webinar Pakai Daring Ya Nah Mari Kita Manfaatkan Ya Jarak Sentara Kita Di Bali Luar Bali Sudah Tidak Masalah Lagi Nah Kami Mengharapkan Dan Mendorong Ya Melalui Kesempatan Ini Para Peserta Ya Sampaikan Kepada Atasannya Masing-masing Di institusinya Kami Mengajak Ya Dari Institusi Pendidikan Kedepan Mari Saling Share Ya Apalagi Ini ada SKP-nya Akan Mempunyai Dampak Ya Bisa Dipakaikan Untuk Sipilepek-nya Di tempat Kerja Punya Sertifikat Ya Karena Sekarang Ya Semuanya Harus Ya Kompeten Minimal Mempunyai Sertifikat Untuk Memberikan Pelayanan Ya Nah Itu sebagai Bukti Bahwa kita Ya Sudah Kompeten Dengan Ditunjukkannya Kita Sudah Dapat Sertifikat Pelatihan Nah Itu Jadi Nah Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Ya Harapan Harapan Ya Ya Semoga Semoga Lagi Sekali Seminar Ini Bisa Dikuti Oleh Teman-teman Ya Dan Langsung Diterapkan Sentunya Ya Sebagai Akhir Kata Sebelum Saya Tutup Lagi Sekali Atas Terselenggaranya Ya Seminar Ini Ya Kami Ucapkan Lagi Sekali Terima Kasih Kepada Semua Pihak Terutama Narasumer Dan Ade-ade Panitia Ya Yang Sudah Membantu Ya Sehingga Kita Pada Pagi Hari Ini Ya Bisa Bertetap Muka Ya Bertemu Selamat Mengikuti Webinar Ya SMK3 Ini Ya Salam Sehat Untuk Kita Semua Ya Semoga Kita Kedepannya Ya Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Ya Yang Lain Terima Kasih Om Santi 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 Om Kami Buka Dengan Resmi Webinar SMK3 Ini Atas Nama FKI Kanwar Selamat Pagi Selamat Mengikuti Webinar Baik Terima Kasih Dokter San Ladi Untuk Sangjutannya Pada Pagi Hari Ini Jadi Sebelum Kita Mulai Masuk Kedalam Materi Ijinkan Saya Kita Untuk Foto Dulu Terlebih Dahulu Untuk Para Hadirin Silahkan Untuk Menyalakan Kameranya Mungkin Dibantu Dengan IT Untuk Bisa Mengambil Fotonya Akan Saya Bantu Dengan Ababa Disini Kita Ada Lima Slide Saya Akan Mulai Dari Slide Pertama Satu Dua Tiga Baik Lanjut Ke Slide Kedua Satu Dua Tiga Saya Lanjutkan Ke Slide Ketiga Satu Dua Tiga Slide Ke Empat Satu Dua Tiga Dan Slide Terakhir Satu Dua Tiga Baik Terima Kasih Untuk Para Hadirin Baik Acara Selanjutnya Saya Lanjutkan Dengan Pemaparan Materi Terkait Dengan Pasien Safety Oleh Bapak Dokter Iketot Widia Se MPH Yang Sebelumnya Ijinkan Saya Untuk Membentukkan CV Beliau Mungkin Kepada Panitia Silahkan Dishare Baik Terima Kasih Jadi Beliau Lahir Di Denpasar Tanggal 10 Juni Tahun 1978 Beliau Menyelesaikan Pendidikan Dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2002 Dan Beliau Melanjutkan Program Manajemen Rumah Sakit Atau Masternya Di Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada Dan Lulus Pada Tahun 2009 Dan Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Ketua IDI Cabang Dan Pasar Dari Tahun 2021 Sampai Dengan 2024 Baik Kepada Dokter Widiaso Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima kasih Erli Suara saya Terdengar Ya Terdengar Dokter Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera Untuk kita sekolahnya Shalom Nama Budaya Yang terima Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hormadewa Pada Narasumber Yang hadir Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Dan Kepada Seluruh Peserta Yang telah Menghadiri Acara Webinar SMK3 Dengan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Di Laboratorium Jadi Pada Kesempatan Hari Ini Mohon maaf Saya Inyampaikan Terlebih Dahulu Bahwa Kegiatan Ini Merupakan Kegiatan Yang Dilaksanakan Dari Teman-teman Dari Universitas Hormadewa Dan Dalam Pelaksanaannya Kita Memang Diwajibkan Untuk Apa Pemberian SKPID Tersebut Harus Ada Pemberian Materi Mengenai Kode Etik Atau Pasan Safety Nah Tapi Sebelumnya Saya Mohon maaf Nanti Karena Waktunya Yang terbatas Jadi Saya Menampilkan Video Lekaman Agar Nanti Kalau Saya Memberikan Materi Takutnya Kelamaan Menghabiskan Waktu Dari Materi Hari Ini Jadi Pada Kesempatannya Sekarang Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Panita Yang Melenggarakan Kegiatan SMK3 Laboratorium Ini Dan Saya Kira Kalau Bisa Kedepannya Lebih Banyak Kegiatan Kita Yang Sama Karena SMK3 Laboratorium Manajemen K3 Itu Belum Banyak Yang Menggarap Nanti Terima Kasih Juga Kepada Para Narasumber Yang Sudah Membagikan Ilmunya Dan Mudah-mudahan Ilmu Hari Ini Dapat Menjadi Ladang Amal Buat Teman-teman Sejawat Yang Menjadi Narasumber Hari Ini Dan Kepada Para Peserta Selamat Mengikuti Kegiatan Ini Dan Mudah-mudahan Hari Ini Dapat Menggadikan Manfaat Untuk Teman-teman Sejawat Ataupun Peserta Webinar Kali Ini Untuk Dapat Berikan Diberikan Kepada Para Peserta Dan Materi Sudah Saya Sampaikan Kepan Hidya Mudah-mudahan Nanti Dapat Memberikan Manfaat Baik Bapak Ibu Teman Sejawat Yang Selamat Jadi Sebenarnya Bicara Mengenai Topik Topik Etik Itu Sangat Luas Jadi Topik Etik Sangat Luas Dan Pada Kesempatan Kali Ini Saya Izin Menyampaikan Satu Bagian Kecil Dari Etik Kedokteran Yang Berupakan Bagian Dari Kompensi Sebagai Dokter Etika Dan Bagaimana Topik Ini Tekan Juga Dengan Disiplin Kedokteran Yaitu Judul Pada Pagi Hari Ini Mengenai Bagaimana Menjadi Konsep Komunikasi Dokter Pasien Ditinjau Dari Aspek Kompetensi Etika Dan Disiplin Kedokteran Bapak Bapak Teman Sejual Yang Saya Hormati Kita Melihat Sebenarnya Komunikasi Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Khusyal Dalam Pelaksanaan Paktik Kedokteran Yang Kita Lalu Setiap Hari Banyak Hal Banyak Kejadian Sengketa Medik Itu Sebenarnya Berawal Dari Adanya Suatu Kegagalan Komunikasi Baik Dari Sisi Kita Sebagai Komunikator Sisi Komunikan Yang Menerima Informasi Maupun Dari Informasi Yang Sebenarnya Kita Harus Sampaikan Dengan Baik Atau Sudah Sampaikan Dengan Baik Tetapi Para Komunikan Pasien Menerima Itu Dengan Baik Satu Kejadian Yang Mungkin Pernah Terjadi Beberapa Waktu Lalu Di Sekular Masak Di Aceh Yang Dimana Suatu Kejadian Adalah Pasien Itu Meninggal Diduga Karena Adanya Pemberian Obat Translizer Yang Dengan Demam Tivoid Sudah Mengalami Kegagalan Kegagalan Mungkin Di Dalam Otaknya Sehingga Mengalami Penuh Kesadaran Dan Oleh Dokter Diindikasikan Ataupun Mendapatkan Indikasi Melakukan MRI Atau CT scan CT scan Itu Kemudian Membutuhkan Pasien Tenang Tapi Pasien Karena Gaduh Dan Itu Kemudian Oleh Petugas Yang Mengantarkan Pasien Ke Ruang Radiologi Itu Memberikan Obat Translizer Tapi Pada Suntikan Pertama Belum Tuntas Tetapi Sehingga Para Pengantar Maksudnya Petugas Yang Mengantarkan Perawat Yang Mengantarkan Ke Ruang CT scan Tersebut Memberikan Suntikan Yang Kedua Nah Disini Pasien Kemudian Mengalami Gaduh Gilisannya Hilang Berkurang Pasiennya Tertidur Tapi Dalam Usai Pasanan CT scan Kemudian Pasien Dinyatakan Meninggal Dunia Karena Itu Di Satu Sisi Pasien Kemudian Keluarga Pasien Itu Merasa Bahwa Dokter Petugas Suma Sakit Ketika Memberikan Injeksian Kedua Itu Tidak Mengkomunikasikan Pemberian Injeksian Kedua Tapi Menurut Versi Petugas Suma Sakit Bahwa Pemberian Translizer Itu Sudah Dikomunikasikan Kepada Pasien Disini Ada Satu Kedatalan Komunikasi Dimana Mungkin Kita Melihat Bahwa Dari Sisi Kita Mungkin Prawat Yang Mengantar Memberikan Injeksian Kelayasa Sudah Memberikan Edukasi Kepada Keluarga Pasien Tapi Dari Sisi Pasien Belum Diberikan Nah Disini Pentingnya Satu Sisi Komunikasi Verbal Yang Merupakan Kompetensi Para Naga Kesehatan Dan Sisi Lain Adalah Pembuktian Di Pencatatan Besarnya Apakah Memang Benar Komunikasi Bermasalah Sebelum Kita Membahas Tentang Komunikasi Tentu Mungkin Kita Kembali Flashback Tentang Hakikat Pasien 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 Itu Sebenarnya Orang Yang Memiliki Masalah Masalah Kesehatan Dan Mereka Sebenarnya Adalah Mereka Pada Sisi Ini Meskipun Pada Masalah Sekarang Hubungan Patrianalistik Patrianialistik Yang Seperti Dulu Sudah Tidak Terjadi Lagi Dimana Saat Ini Pasien Sudah Bisa Membanyakan Mendebat Para Penimuhnya Terkait Dengan Asuhan Medis Yang Diberikan Tapi Pada Hakikatnya Pasien Itu Orang Yang Mempercayakan Sepenuhnya Kepada Dokter Untuk Diatasi Segala Permasalahan Kesehatannya Pasien Juga Merupakan Orang Yang Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Kita Untuk Dicukupi Kebutuhan Medis Pasien Juga Merupakan Dibantu Untuk Mengwujudkan Harapan Harapan Tersebut Apa Harapannya Adalah Untuk Mendapatkan Kesembuhan Dari Masalah Kesehatan Yang Dialaminya Pasien Juga Merupakan Orang Yang Mendapatkan Sikap Dan Pelaku Dokter Yang Jujur Santun Dan Pijak Saat Mereka Menangani Kebutuhan Medis Pasien Juga Orang Yang Termasuk Kelompok Rentan Vulnerable Dimana Pasien Itu Perlu Dijindungi Hak Haknya Pelindungi Marwah Hidupnya Termasuk Juga Terkait Dengan Hak Sasi Manusianya Nah Di Sisi Lain Di Sisi Yang Berbeda Profesi Kedokteran Itu Sebenarnya Profesi Kedokteran Sebenarnya Adalah Sebuah Profesi Yang Luhur Profesi Yang Luhur Ini Merupakan Satu Kalau Kita Lihat Sejarah Dari Kedokteran Itu Sebenarnya Dokter Adalah Orang Yang Menolong Pasien Ataupun Mungkin Lebih 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 Apa Namanya Lebih Ideal Lagi Adalah Melalui Dokter Tuhan Memberikan Ketolongan Kepada Para Pasien Kemudian Berikutnya Adalah Profesi Kedokteran Itu Menisyaratkan Menisyaratkan Profesi Kedokteran Menisyaratkan Kompetensi Tentu Jadi Kompetensi Tentu Itu Kita Dapatkan Setelah Mendapatkan Pendidikan Baik Secara Formal Maupun Informal Pasca Kita Melisaikan Pendidikan Tentu Di sini Setiap Dokter Memiliki Kompetensi Dan Kewenangan Klinis Yang Berbeda Kemudian Dokter Merupakan Profesi Yang Berorientasi Utamanya Adalah Bagaimana Untuk Meningkatkan Ataupun Memenuhi Kepertinan Masyarakat Atau Arturistik Berikutnya Adalah Profesi Kedokteran Itu Wajib Memperhatikan Nilai-nilai Dan Hak-hak Pasien Termasuk Asasi Mereka Dan Yang Paling Penting Adalah Ternyata Profesi Kedokteran Itu Memiliki Aturan Untuk Mengatur Diri Mereka Sendiri Self-disciplining Dengan Menerapkan Kode Etik Tersendiri Jadi Setiap Profesi Memiliki Kode Etiknya Termasuk Dokter Memiliki Self-disciplining Berupa Kode Etik Kedokteran Bapak Ibu Teman Sejauh Saya Yang Saya Hormati Untuk Menjadi Seorang Dokter Kita Juga Diharapkan Menjadi A Good Doctor A Good Doctor Itu Adalah Dokter Yang Memiliki Kompetensi Yang Baik Dan Memiliki Good Character Jadi Good Character Adalah Gabungan Dari Good Character And Good Competence Dimana Dalam Sisi Kompetensi Kita Diharapkan Memiliki Kompetensi Hard Competence Dan Soft Competence Hard Competence Itu Kita Penuhi Dengan Bagaimana Kita Memiliki Knowledge Dan Pengetahuan Yang Baik Dan Knowledge Itu Dapat Dipenuhi Dapat Dilingkapi Dengan Skill Ataupun Dengan Skill Yang Baik Klinical Judgment Yang Baik Dan Bagaimana Seorang Dokter Juga Bisa Memberikan Noble Profession Dengan Komunikasi Yang Baik Melalui Peningkatan Kemampuan Komunikasi Kepada Para Pasien Dan Juga Kepada Masyarakat Sekitarnya Dan Sob Kompetensi Adalah Merupakan Dasar Bagaimana Membentuk Kompetensi Yang Baik Karakter Yang Baik Yaitu Bagaimana Para Dokter Menerapkan Moral Etika Dan Juga Memiliki Sifat-sifat Yang Humanis Sehingga Kalau kita Bicara Mengenai Kompetensi Kompetensi Itu Adalah Gabungan Dari Skills Kompetensi Knowledge Experience Pengalaman Behavior Performance Dan Semuanya Memiliki Tujuan Yang Baik Yaitu Bagaimana Kita Menjadi Dokter Yang Altuis Atau Mementingkan Kepentingan Masyarakat Nah Jika Kita Berbicara Mengenai Komunikasi Sekali Kita Bicara Komunikasi Sesuai Dengan Judul Materi Hari Ini Komunikasi Itu Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Menyampaikan Bagaimana Komunikasi Dokter Itu Di Dalam Tiga Aspek Kompetensi Dokter Kemudian Yang Kedua Aspek Etika Kedokteran Dan Yang Ketiga Aspek Disiplin Kedokteran Dalam Sisi Kompetensi Dokter 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 Untuk Bisa Kompetensi Bangunan Kompetensi Dibangun Dibangun oleh Tiga Dasar Empat Pilar Yang Pertama Dokter Kompetensi Wajib Memiliki Tiga Dasar Yang Pertama Bagaimana Seorang Dokter Memiliki Dasar Profesionalitas Yang Lurur Memiliki Mawas Diri Dan Pengembangan Diri Dan Memiliki Dasar Yang Ketiga Yaitu Mampu Melakukan Komunikasi Yang Efektif Lalu Kompetensi Dibangun oleh Empat Pilar Tambahan Yaitu Bagaimana Dokter Mampu Mengelola Informasi Dengan Baik Kemudian Sentiasa Memberikan Asuhan Kepada Pasien Dengan Berlandaskan Ilmiah Ilmi Kedokteran Dan Bagaimana Mampu Memiliki Skills Klinis Ataupun Good Clinical Skills Dan Juga Terakhir Bagaimana Dokter Mampu Mengelola Informasi Masalah Kesehatan Baik Yang Ada Pada Individu Pasien Sehingga Dalam Konteks Bagaimana Kita Membangun Kompetensi Yang Baik Bagi Komunikasi Efektif Adalah Salah Satu Dasar Untuk Menyatakan Seorang Dokter Itu Adalah Seorang Dokter Yang Kompeten Nah Dalam Konteks Komunikasi Efektif Dalam SKDI Disebutkan Bahwa Dokter Itu Dikatakan Mampu Ataupun Kompetensi Komunikasi Yang Efektif Jika Dia Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Kepada Pasien Dan Keluarga Dengan Mitra Kerja Mereka Baik Teman Sejua Dokter Mampu PPA Lainnya Atau Profesional Biasuhan Lainnya Talulat Bida Dan Bagaimana Seorang Dokter Dikatakan Kompeten Berkomunikasi Efektif Jika Dia Mampu Berkomunikasi Dengan Masyarakat Secara Baik Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Komunikasi Dokter Dalam Konteks Kompetens Maka Seorang Dokter Dikatakan Mampu Berkomunikasi Efektif Dengan Pasien Dan Keluarganya Secara Baik Jika Ia Mampu Membangun Hubungan Melalui Komunikasi Verbal Dan Verbal Jadi Penekanannya Disini Adalah Bagaimana Mampu Para dokter Mampu Bukan Hanya Mengkomunikasikan Informasinya Secara Verbal Tapi Juga Menjaga Gestur Ataupun Gestur Tubuh Kita Mimik Wajah Kita Karena Itu Merupakan Bagian Dari Komunikasi Verbal Dan Komunikasi Verbal Kemudian Yang kedua Adalah Bagaimana Kita Mampu Berempati Sekali Berempati Kepada Apa Yang Dialang Pasien Baik Secara Verbal Dan Non Verbal Kemudian Bagaimana Kita Berkomunikasi Dengan Menggunakan Bahasa Yang Satu Dan Dapat Dimengerti Oleh Pasien Dan Keluargan Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Mampu Mendengarkan Dengan Aktif Untuk Menggali Permasalahan Kesehatan Secara Holistik Dan Konferensif Menyampaikan Informasi Yang Terkait Kesehatan Termasuk Dua Berita Buruk Diberikan Kepada Pasien Terutama Untuk Tindakan Tindakan Invasif Jadi Kita Wajib Memberikan Penjelasan Termasuk Komplikasi Yang Mungkin Diderita Oleh Pasien Ketika Ketika Mendapatkan Asuhan Tindakan Medis Yang Terutama Yang Berisiko Tinggi Jadi Kita Wajib Memperoleh Consen Persetujuan Ataupun Kalau Mereka Menolak Itu Ada Hak Asasi Mereka Untuk Tindakan Kita Tapi Kewajiban Terkait Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kepada Pasien Karena Di Beberapa Kasus Yang Pernah Kita Lihat Kita Tangani Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Pasien Mengerti Terkait Dengan Tindakan Yang Kita Akan Lakukan Termasuk Juga Apa Yang Nanti Penanganan Ginjal COVID-19 Hemodialis Dan Mungkin Sampai Cangkok Ginjal Mungkin Bidang Para Narsumer Hari Itu Juga Memparkan Yang Tepat Pertujuan Yang Tepat Agar Tindakan Kita Itu Yang Tentunya Sekali Tidak Memiliki Keberhasilan 100% Terhadap Kesembuhan Pasien Itu Dapat Dimakuin Pasien Sehingga Dapat Mengurangi Risiko Terjadinya Sengketa Medik Minimal Komplain Terlebih Lalu Baru Kemudian Sengketa Medik Baik Etik Risipin Sengketa Hukum Di Kemudian Hari Kemudian Yang Terakhir Bagaimana Ketika Kita Mampu Menunjukkan Kepekaan Kita Terhadap Aspek Biopsiko Sosio Kultural Dan Spirtual Pasien Dan Keluar Hal Yang Sederhana Adalah Seperti Misalnya Menanyakan Apakah Bapak Ibu Ada Alergi Makanan Makanan Yang Dipantang Misalnya Ketika Dalam Perawatan Itu Merupakan Salah Satu Bagaimana Kita Menghargai Satu Aspek Di Luar Aspek Medis Jadi Itu Merupakan Aspek Dari Keyakinan Pasien Yang Dipahormati Dan Itu Merupakan Penjabaran Dari Atau Penghargaan Kita Terhadap Nilai Dan Keyakinan Serta Itu Juga Menjauhan Tahan Dari Bagaimana Kita Menghargai Hak Asasi Mereka Sebagai Manusia Dan Juga Sebagai Pasien Kita Pada Khusus Nah Lalu Bagaimana Komunikasi Efektif Dalam Kode Etik Kedokteran Dalam Kode Etik Kedokteran Konsep Komunikasi Kedokter Pasien Itu Juga Diatur Dalam Pasal 10 Kode Jadi Mungkin Saya Bisa Jelaskan Sedikit Bahwa Kode Etik Kedokteran Itu Memuat 21 Pasal Yang Semuanya Berisi Kewajiban Dokter Kode Etik Kumpulan Dari Kewajiban Kewajiban Jadi Yang Namanya Kewajiban Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Dokter Ketika Kita Terikat Dalam Sebuah Profesi Yaitu Profesi Dokter Indonesia Nah Dalam Konteks Ini Di Dalam Pasal 10 Kodeki Itu Disebutkan Bahwa Dokter Wajib Konteks Ada Tentang Kehormatan Hak-hak Pasien Dan Sejawat Dokter Kita Pasal 10 Disebutkan Bahwa Seorang Dokter Wajib Senantiasa Menghormati Hak-hak Pasien Hak-hak Teman Sejawat Dan Tenaga Kesetan Lainnya Serta Wajib Menjaga Kepercayaan Pasien Ya Dari Dalam Konteks Itu Capupan Pasal 10 Kodeki Ini Sebenarnya Agak Banyak Mungkin Yang Lebih Saya Tekan Itu Adalah Di Nomor Empat Dan Nomor Nomor Lima Dimana Seorang Dokter Wajib Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Menghormati Serta Menghormati Pendapat Atau Tanggapan Pasien Atas Penjelasan Dokter Jadi Tidak Jarang Sekali Lagi Dengan Kemajuan Teknologi Saat Ini Pasien Itu Merasa Ataupun Dengan Mudah Mendapatkan Informasi Tentang Penyakit Yang Ia Keluhan Yang Terkili Yang Rita Dan Ketika Dokter Menyemberikan Bahwa Penjelasan Menurut Dianosanya Terkadang Pasien Sudah Sudah Mendapatkan Berbagai Macam Informasi Melalui Media Media Internet Jadi Sekarang Pasien Sudah Mulai Merasa Lebih Pintar Tapi Apapun Respon Yang Mereka Berikan Kepada Kita Harus Tetap Menghargai Pendapat Pekat Ataupun Tanggapan Tetap Dengan Koridor Penjelasan Koridor Yang Kita Paham Tentang Pasien Tersebut Karena Dalam Konteks Hubungan Komunikasi Dokter Pasien Memang Terjadi Ketimpangan Kemampuan Si Dokter Dengan Pasien Terkait Masalah Kesehatan Itu Kita Wajibkan Untuk Sentiasa Menghargai Apapun Tanggapan Kita Tetap Memberikan Penjelasan Sesuai Dengan Apa Yang Dapat Pasien Yang Berikutnya Seorang Dokter Seharusnya Tidak Menyembunyikan Informasi Yang Dibutuhkan Pasien Kecuali Dokter Berpendapat Bahwa Hal Tersebut Untuk Kepentingan Pasien Dokter Dapat Menyampaikan Informasi Yang Mungkin Membuat Pasien Lebih Syok Lebih Kejut Terpukul Terhadap Kondisinya Dan Informasi Yang Sifatnya Informasi Dapat Disampaikan Kepada Pasien Jika Mereka Dia Mampu Menerima Kenyataan Itu Maka Dapat Disampaikan Kepada Keluarga Pasien Ataupun Orang Terdekat Dari Pasien Tersebut Nah Dalam Konteks Itu Sebenarnya Adalah Pasien Berhak Memperoleh Informasi Dari Dokter Dan Pasien Atau Keluarganya Berhak Mengajukan Keluhan Kritik Dan Saran Atas Kedokteran Dan Ketika Dokter Mendapatkan Keluhan Komplen Kritik Dan Saran Seharusnya Kita Dapat Memberikan Perhatian Dan Menangkapnya Dengan Sepenuh Hati Tetap Dengan Koridor Menanggapkan Penanganan Aduan Ataupun Komplen Di Fasilitas Pada Keserta Kita Masing-masing Jadi Ketika Kita Mendapatkan Kritik Saran Ataupun Mendapatkan Komplen Mungkin Kita Mungkin Pertama Kalau Yang pertama Harus Kita Lakukan Bagaimana Kita Menangkan Disisi Lebih Dahulu Jangan Berkomentar Banyak Kemudian Ketika Sudah Masuk Kerana Yang Lebih Sensitif Mungkin Kalau Kita Komplen Di Rumah Sakit Mari Kita Serahkan Penanganan Komplen Itu Melalui Senter Senter Ataupun Pengaduan Komplen Yang Sudah Di Setiap Rumah Sakit Baik Yang Berikutnya Bagaimana Aspek Komunikasi Dari Disisi Disiplin Kedokter Jadi Bapak Ibu Teman Kedokteran Disiplin Kedokteran Dan Ketiga Terkait Aspek Hukum Baik Pendata Pidana Dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Ada Sedangnya Kemahkamahan Dari MKIK Jika Kita Melanggar Disiplin Kedokteran Ada Kemahkamahannya Yaitu Majelis Kormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Yang Berada Di Bawah Konsil Kedokteran Indonesia KKI Jadi Sedangkan Yang Ketiga Kalau Kita Dianggap Melanggar Hukum Baik Perdata Pidana Kita Diadap Diadukan Aparat Penduduk Hukum Kalau Perdata Kepengadilan Negeri Sedangkan Kalau Pidana Kita Diadukan Aparat Penduduk Yaitu Kepulisian Dalam Konteks Ini Mungkin Ternyata Bahwa Disiplin Kedokteran Itu Juga Mengatur Terkait Dengan Komunikasi Efek Komunikasi Dokter Pasien Nah Saya Jelaskan Di awal Bahwa Sebenarnya Pada Hakikat Seorang Denter Dapat Dianggap Melakukan Pelanggaran Disiplin Jika Memenuhi Ataupun Jika Tergolong Tiga Jenis Pelanggaran Disiplin Kedokteran Yang Pertama Melaksanakan Praktik Kedokteran Dengan Tiga Komunikasi Kita Terkadang Ketika Suatu Keadaan Yang Normal Kita Melakukan Sebuah Tindakan Bukan Keputensi Kita Itu Adalah Pelanggaran Disiplin Kedokteran Kemudian Yang Kedua Ketika Tugas 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 Kita Meniliki Kewelangan Klinis Kita Meniliki Kompetensi Tapi Kita Tidak Melakukan Yang Seharusnya Ataupun Melakukan Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Dan Yang Terakhir Adalah Jenis Pelanggaran Ketiga Dari Disiplin Kedokteran Itu Bagaimana Kita Para Dokter Yang Tengah Melanggar Disiplin Ketika Berperilaku Tercelah Yang Merusak Martabat Dan Kehormatan Profesi Kedokteran Atau Kedokteran Negi Dan Dalam Penjabaran Dari Ketiga Kelompok Ini Ternyata Ada 28 Pasal Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran Yang Terdapat Dalam Konsil KKI Tadi Nah Dalam Konteks Pelanggaran Disiplin Kedokteran Dalam Pelaksanaan Komunikasi Dokter Pasien Ada Dua Pasal Pelanggaran Yang Bisa Dikenakan Kepada Dokter Yang Pertama Dari Pasal 8 Yaitu Bahwa Dokter Dinyatakan Melanggar Disiplin Kedokteran Ketika Tidak Memberikan Penjelasan Yang Jujur Etis Dan Memadai Kepada Pasien Atau Keluarganya Dalam Memangkan Praktik Kedokteran Nah Ini Pernah Terjadi Dan Beberapa Kali Terjadi Ketika Kita Mengikuti Kemahkamahan Sidang Kemahkamahan MKDKI Bahwa Ternyata Inform Consent Itu Sering Menjadi Masalah Ketika Menjadi Delik Aduan Di MKDKI Kenapa Karena Dari Sisi Pasien Merasa Tidak Dijelaskan Dua Pasien Merasa Dijelaskan Tidak Oleh DPJP Tiga Pasien Merasa Bahwa Penjelasannya Tidak Adekuat Terkait Dengan Tindakan Kedokteran Yang Dibirkan Kepada Keluarga Ataupun Dijelaskan Tetapi Hanya Supervisial Bukan Oleh Dokter Pernah Menjawab Tanya Tetapi Asisten Bahkan PPA Lainnya Kemudian Pasien Menandatangani Pembelian Informasi Tidak Di depan DPJP Jadi Kadang-kadang Apa yang Dijelaskan Teman-teman Yang Lain Yang Bukan DPJP Dan Apa yang Harusnya Dijelaskan DPJP Itu Satu Hal Yang Perbeda Satu Kejadian Yang Pernah Disindakan Seorang Pasien Mengadukan Pelanggaran Disiplin Terkait Dengan Informasi Ketika Yang Menjelaskan Membikan Penjelasan Bukan DPJP Tapi Asisten DPJP Yang Kompetensinya Di bawah DPJP Dan Mungkin Menjelaskannya Tidak Adekuat Sehingga Pada Suatu Ketika Terjadi Suatu Kerugian Pada Pasien Satu Kesalah Hal Mungkin Suatu Kelalaian Dokter Dan Mengakibatkan Kerugian Dan Berdampak Pada Suatu Risiko Komplikasi Pada Pasien Sehingga Pasien Merasa Dilihat Dan Mengadukan KMKDKI Dalam Sidang Ditemukan Bukti Bahwa Pada Saat Pembelajaran Informasi Bukan Dokter DPJP Yang Memberikan Informasi Tapi PPR Sehingga DPJP Kemudian Diberikan Sanksi Disiplin Oleh MKDKI Di Pasal Berikutnya Pasal 9 Melakukan Tindakan Tanpa Memperoleh Persetujuan Dari Pasien Atau Keluarga Dekat Wali Atau Pengantunya Nah Ini Juga Terjadi Bahwa Pernah Terjadi Suatu Kondisi Di mana Dokter Diadukan Ke MKDKI Karena Melakukan Sebuah Tindakan Kedokteran Tanpa Mendapatkan Persetujuan Dari Pasien Jadi Dokter Menganggap Sebuah Tindakan Yang Emergensi Segera Harus Dilakukan Tetapi Dokter Tidak Memberikan Penjelasan Tambahan Durante Sehingga Suatu Tindakan Itu Kemudian Berakibat Pelugian Pasien Jadi Diawal Dijelang Suatu Tindakan Yang Diawal Disebutkan Bahwa Komplikasinya Adalah Akibat Tindakannya Adalah A Misalnya Tapi Pada Durante Operasi Ditemukan Ada Penyakit Lain Yang Kemudian Mengharuskan Si Dokter Mengambil Tindakan A Plus B Nah Yang B Ini Tidak Dijelaskan Oleh Dokter Durante Operasi Sehingga Ketika Post-op Post-op Baru Dijelaskan Dan Kemudian Disitulah Muncul Suatu Hal Yang Dianggap Merugikan Pasien Dan Keluarga Sehingga Pasien Dan Keluarga Menuntut Si Dokter Atau Mengajukan Si Dokter Ke MKBK Oleh Karena Itu Ketika Kita Merasakan Bahwa Adanya Perlunya Ada Tambahan Penjelasan Terkait Dengan Tindakan Tambahan Maka Dokter Wajib Memberikan Penjelasan Dulu Operasinya Dan Memberikan Kesempatan Kepada Keluarga Pasien Untuk Dijelaskan Terkait Dengan Penanganan Tambahan Yang Harus Dibikan Kepada Pasien Tersebut Nah Satu Hal Yang Mungkin Saya Bisa Simpulkan Dari Materi Ini Bagaimana Aspek Komunikasi Dokter Pasien Yang Afektif Memangkan Salah Satu Kompetensi Dasar Seorang Dokter Dan Hal Ini Sekaligus Telah Menjadi Salah Satu Kewajibannya Seperti yang Diatu Dalam Kedokteran Indonesia Dan Ketika Dokter Telah Melaksanakan Kewajiban Itu Dengan Sebaik Baiknya Maka Yakinlah Bahwa Dokter Akan Dapat Terhindar Dari Risiko Terjadinya Pelanggaran Disiplin Kedokteran Dan Terakhir Kewajian Terakhir Yang Gijin Saya Sampai Satu Satunya Masalah Terbesar Dalam Komunikasi Adalah Illusi Bahwa Komunikasi Itu Telah Terjadi Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Semoga Ini Dapat Menempat Untuk Bapak Ibu Semuanya Dan Hal Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Jika Ada Yang Tidak Berkenan Dalam Penyampaian Saya Pada Pagian Ini Saya Tutup Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Kebajikan Terima Kasih Baik Demikian Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Sekali lagi Kegiatan Webinar Dapat Berjalan Dengan Ancat Dan Terima Kasih Saya Kembalikan Ke MC Baik Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Widiaso Untuk Pengaparannya Yang Sangat Membantu Bagi Kita Disini Para Calon Dokter Ataupun Dokter Yang Hadir Pada Kegiatan Webinar Pada Pagi Ini Baik Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Dengan Sesi Materi Yang Akan Diberikan Oleh Tiga Sumber Kita Yang Sudah Hadir Pada Webinar Kali Ini Sesi Materi Ini Akan Dipimpin Oleh Moderator Kita Yaitu Dokter Newayan Bidewi M. Biomed Dan Nanti Pada Diakhir Sesi Akan Ada Postes Dan Selanjutnya Di penutupan Acara Kegiatan Webinar Kita Akan Dibagikan Door Price Untuk Dua Penanya Beruntung Dan Untuk Peserta Dengan Nilai Postes Terbaik Baik Mungkin Sebelum Kita Mulai Sesi Materinya Saya Akan Membacakan CV Dari Moderator Lebih Dahulu Moderator Kita Pagi Ini Adalah Dokter Niwayan Wididewi M. Biomed Beliau Telah Menamatkan Pendidikan Dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2013 Beliau Juga Telah Menamatkan Program Magister Ilmu Biomedik Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tahun 2018 Saat Ini Beliau Merupakan Staff Dosen Bagian Mikrobiologi Dan Parasitologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Universitas Wormadewa Dan Beliau Juga Merupakan Manajer Mutu Laboratorium FKIK Universitas Wormadewa Baik Kepada Dokter Widi Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Ibu Erli Atas Perkenalannya Jadi Ijinkan Saya Memandu Sesi Penyampaian Materi Pada Seminar Pada Webinar SMK3 Pada Hari ini Baik Untuk Mempersingkat Waktu Saya Akan Langsung Masuk Ke Sesi Materi Pertama Pada Hari ini Jadi Sesi Pertama Ini Topik Webinarnya Adalah Manajemen Program K3 Dan Audit Internal K3 Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Narasumber Kita Dokter Nimadi Rindra Hermawati SPPK Sekarang Saya Akan Bacakan Dulu Sipi Belial Baik Dokter Nimadi Rindra Hermawati SPPK Menamatkan Pendidikan S1 Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Pada Tahun 2006 Kemudian Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Di Universitas Air Langga Tahun 2019 Nah Untuk Jabatan Beliau Saat ini Beliau Merupakan Dokter Fungsional Sekaligus Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Medik Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Kemudian Beliau Merupakan Dokter Penanggung Jawab Di Beberapa Laboratorium Yang Ada Di Dan Pasar Baik Untuk Materi Pertama Ini Kepada Dokter Herma Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Dok Terima kasih Dokter Widhi Dewi Ijin Saya Untuk Self Screen Dulu Mohon maaf Dok Tadi Saya lupa Menyampaikan Untuk Penyampaian Materinya Selama 40 Menit Baik Terima Kasih Apa Sudah Sudah Terlihat Sudah Baik Selamat pagi Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Nama budaya Salam kebajikan Buat Kita Semua Kemudian Pagi ini Terima kasih Banyak Saya Sampaikan Pertama Kepada Yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Warma Dewa Yang Diwakili oleh Dokter Sarmadi Terima Kasih Kemudian Terima Terima Kasih Kepada Panitia Seminar FKIK Universitas Warma Dewa Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Kami Dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Webinar Membangun Sistem Manajemen K3 Laboratorium Pada Pagi Hari Ini Baik Untuk Pertama-tama Saya Sampaikan Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Pagi Ini Adalah Sharing Dan Bisa Kita Belajar Bersama Di Sini Karena Terus Terang Untuk Sistem Manajemen K3 Khususnya Untuk Laboratorium Memang Belum Banyak Ada Bahkan Dasar Hukum Yang Khusus Ke Laboratorium Memang Belum Ditetapkan Oleh Kementerian Kesehatan Dalam Hal Ini Baik Saya Mulai Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Atau K3 Ini Adalah Segala Kegiatan Untuk Menjamin Dan Melindungi Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Melalui Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Nah Mengapa K3 Ini Penting Karena Bisa Menciptakan Karena Bisa Menciptakan Tempat Kerja Yang Aman Sehat Dan Produktif Kemudian Bisa Mengurangi Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja Oleh Manajemen Dan Merupakan Kebutuhan Dan Hak Tenaga Kerja Dalam Mengujudkan Kesejahteraan Dan Yang Paling Penting Saat Ini Kenapa K3 Sering Didengung Denung Kan Ya Karena Telah Menjadi Komitmen Global Terbukti Bahwa Beberapa Akreditasi Penilaian Salah Satunya Adalah Pada Saat Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kemudian Akreditasi Kan Untuk ISO 15189 ISO 17025 Beberapa Penilaian Akreditasinya Memasukkan K3 Sebagai Salah Satu Elemen Penilaian Sehingga Belakangan Tentang Manajemen K3 Lebih Sering Kita Dengar Kemudian Apa Saja Dasar Hukum Dari K3 Keselamatan Kerja Ini Yang Pertama Ada Undang Nomor Satu Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dimana Di Undang Undang Ini Disampaikan Bahwa Perusahaan Melindungi Dan Menjamin Keselamatan Setiap Tenaga Kerja Dan Orang Lain Di Tempat Kerja Kemudian Perusahaan Juga Harus Menjamin Setiap Sumber Produksi Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efisien Dan Meningkatkan Kesejahteraan Dan Produktivitas Nasional Undang 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 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juga Menyampaikan Hal Yang Sama Tepatnya Di Bab 12 Tentang Kesehatan Kerja Pada Pasal 164 Dimana Upaya Kesehatan Kerja Ditujukan Untuk Melindungi Pekerja Agar Hidup Sehat Dan Terbebas Dari Gangguan Kesehatan Serta Pengaruh Buruk Yang Diakibatkan Oleh Pekerjaan Pemerintah Menetapkan Standar Kesehatan Kerja Dimana Pengelola Tempat Kerja Wajib Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Di Lingkungan Kerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Hal Senada Juga Disampaikan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Kesehatan Kerja Dimana Kesehatan Kerja Sebagai Bagian Dari Kesehatan Masyarakat Ini Perlu Mendapat Perhatian Dan Perlindungan Agar Pekerja Sehat Dan Produktif Sehingga Mendukung Pembangunan Bangsa Dimana Upaya Kesehatan Diperlukan Untuk Perlindungan Bagi Pekerja Agar Sehat Selamat Dan Produktif Sedangkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Disini Disampaikan Bahwa Sistem Manajemen K3 Adalah Sistem Manajemen Perusahaan Secara Keseluruhan Dalam Rangka Pengendalian Resiko Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kerja Guna Terciptanya Tempat Kerja Yang Aman Efisien Dan Produktif Di Dalam Peraturan Pemerintah Ini Juga Disebutkan Beberapa Definisi Dari Pekerja Kemudian Dari Perusahaan Pengusaha Dan Ada Juga Definisi Dari Audit Dari Sistem Manajemen K3 Pada Pasal 1 Ayat 7 Bahwa Yang Disebut Dengan Audit Adalah Pemeriksaan Secara Sistematis Dan Independen Terhadap Pemenuhan Kriteria Yang Telah Ditetapkan Untuk Mengukur Suatu Hasil Kegiatan Yang Telah Direncanakan Dan Dilaksanakan Dalam Penerapan Sistem Manajemen K3 Di Perusahaan Ada Banyak Dasar Hukum Tentang K3 Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Tapi Menghusus Dengan Laboratorium Memang Belum Ditetapkan Jadi Yang Mendekati Kedalam Laboratorium Sudah Ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sistem Manajemen K3 Di Jadi Belum Ada Menyebutkan Yang Tentang Laboratorium Yang Disebutkan Bahwa Bagian Dari Sistem Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan Secara Keseluruhan Dalam Rangka Pengendalian Resiko Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Proses Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Guna Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Sehat Selamat Aman Dan Nyaman Nah Apakah Sebenarnya Tujuan Dari Sistem Manajemen K3 Ini Tujuannya Adalah Untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Terencana Terukur Terstruktur Dan Terintegrasi Kemudian Mencegah Dan Mengurangi Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Dengan Melibatkan Unsur Manajemen Pekerja Buruk Dan Atau Serikat Pekerja Atau Serikat Buruk Kemudian Menciptakan Tempat Kerja Yang Aman Nyaman Efisien Untuk Mendorong Produktivitas Nah Bagaimana Penerapan Sistem Manajemen K3 Ini Penerapannya Dilakukan Berdasarkan Kebijakan Nasional Tentang Sistem Manajemen K3 Dimana Instansi Pembina Sektor Usaha Dapat Mengembangkan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 Sesuai Dengan Kebutuhan Berdasarkan Ketentuan Dan Peraturan Perundang Undangan Sedangkan Program-program Yang Termasuk Di dalam Sistem Manajemen K3 Penetapan Kebijakan K3 Kemudian Perencanaan K3 Pelaksanaan Kerja Dari K3 Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja K3 Serta Yang terakhir Yang harus Masuk Kedalam Program Adalah Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja Dari K3 Nah Bagaimana Penyusunan Kebijakan K3 Ini Kebijakan K3 Disusun Berdasarkan Tinjauan Awal Kondisi K3 Yang Meliputi Nah Ini Harus Dilakukan Identifikasi Potensi Bahaya Penilaian Dan Pengendalian Dari Resiko Dari Potensi Bahaya Tersebut Kemudian Melakukan Perbandingan Penerapan K3 Dengan Perusahaan Dan Sektor Lain Yang Lebih Baik Kemudian Dilakukan Penin Peninjauan Sebab Akibat Kejadian Yang Membahayakan Dilakukan Kompensasi Dan Gangguan Serta Hasil Penilaian Sebelum Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Serta Yang Terakhir Adalah Dalam Penyusunan Kebijakan K3 Ini Adalah Melakukan Penilaian Efisiensi Dan Efektivitas Sumber Daya Yang Disediakan Nah Bagaimana Dengan Sistem Manajemen K3 Laboratorium Nah Untuk Sistem Manajemen K3 Dida Laboratorium Itu Yang Mendekati Adalah Kita Harus Melakukan Konsep Manajemen Resiko Dan Keselamatan Pasien Di Laboratorium Ada pun Yang Disebut Dengan Resiko Adalah Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Manajemen Resiko Resiko Adalah Kemungkinan Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Berdampak Negatif Terhadap Pencapaian Sasaran Organisasi Sedangkan Manajemen Resiko Adalah Proses Yang Proaktif Dan Kontinu Atau Berkesinambulan Yang Meliputi Identifikasi Analisis Evaluasi Pengendalian Informasi Komunikasi Pemantauan Dan Pelaporan Resiko Termasuk Berbagai Strategi Yang Dijalankan Untuk Mengelola Resiko Dan Potensinya Sering Sekali Susah Membedakan Antara Resiko Dengan Masalah Yang Disebut Dengan Resiko Itu Artinya Belum Terjadi Potensi Terjadi Ada Kemungkinan Akan Terjadi Jadi Masih Sifatnya Adalah Pencegahan Atau Bisa Dicegah Atau Preventif Dan Ada Waktu Untuk Ditangani Sedangkan Masalah Ini Sifatnya Apabila Terjadi Harus Korektif Kita Harus Memperbaiki Dan Masalah Ini Sedang Terjadi Atau Sudah Terjadi Dan Harus Segera Ditangani Nah Untuk Penerapan K3 Di Laboratorium Salah Satu Sumber Dari Laboratorium Biosafety Manual Untuk Edisi Keempat Salah Satunya Disebutkan Adalah Bisa Terdapat Di Dalam Program Bioresiko Yaitu Biosafety Dan Biosecurity Di Dalam Laboratorium Dimana Salah Satu Elemennya Adalah Program Kesehatan Kerja Dimana Salah Satu Programnya Bisa Berupa Program Vaksinasi Pada Petugas Laboratorium Nah Untuk Proses Manajemen Resiko Ini Ada Suatu Alur Yang Harus Dilakukan Jadi Pada Saat Awal Ini Harus Ada Komunikasi Dan Konsultasi Jadi Komunikasi Dan Konsultasi Ini Maksudnya Adalah Ditemukan Ada Faktor Resiko Dari Berbagai Pihak Baik Pihak Internal Maupun Eksternal Dari Laboratorium Itu Kemudian Apabila Perlu Dilakukan Komunikasi Dan Konsultasi Kepada Pihak Pihak Lain Yang Yang Tahu Tentang Resiko Yang Akan Terjadi Kemudian Kita Harus Menetapkan Konteks Konteks Di Sini Maksudnya Adalah Faktor Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Dari Faktor Resiko Yang Dari Pihak Internal Maupun Pihak Eksternal Tersebut Setelah Ditetapkan Konteks Maka Kita Harus Melakukan Penilaian Resiko Bagaimana Cara Melakukan Penilaian Resiko Penilaian Resiko Dilakukan Awal Adalah Dengan Mengidentifikasi Resiko Yang Terjadi Apakah Ada Kategori Strategi Operasional Finansial Reputasional Ataupun Kepatuhan Apabila Sudah Ditetapkan Maka Kita Harus Melakukan Analisis Resiko Analisis Resiko Adalah Dengan Memperhitungkan Probabilitas Seberapa Besar Atau Seberapa Sering Resiko Terjadi Dan Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Resiko Terjadi Setelah Itu Akan Dilakukan Evaluasi Terhadap Resiko Caranya Adalah Dengan Membandingkan Antara Kriteria Dan Menetapkan Prioritas Resiko Mana Yang Akan Dilakukan Setelah Resiko Bisa Kita Nilai Atau Kita Ases Kita Lakukan Asesmen Terhadap Resiko Maka Kita Harus Melakukan Penanganan Terhadap Resiko Itu Yaitu Dengan Melakukan Pengendalian Atau Kontrol Terhadap Resiko Dengan Cara Menghindari Resiko Itu Kemudian Atau Mencegah Resiko Terjadi Mengurangi Resiko Segregasi Ataupun Transfer Resiko Yang Non Assurance Kemudian Kalau Yang Kedua Setelah Penanganan Yang Kedua Adalah Dengan Pengendalian Resiko Itu Baik Bisa Dengan Retensi Maupun Dengan Transfer Resiko Nah Semua Hal Ini Akan Selalu Dipantau Dan Direfik Bagaimana Proses Penanganan Resiko Sampai Penanganan Resiko Tersebut Nah Kalau Penanganan Resiko Tadi Sudah Disampaikan Menilai Dan Memprioritaskan Risiko Sehingga Tingkat Risiko Dapat Dikelola Dengan Batas Toleransi Yang Ditentukan Identifikasi Risiko Proses Identifikasi Potensi Risiko Di Laboratorium Berdasarkan Kategori Karena Laboratorium Tidak Hanya Tentang Klinis Jadi Kita Harus Mengidentifikasi Adanya Risiko Klinis Yang Berhubungan Pasien Dan Juga Risiko Non Klinis Bisa Risiko Terhadap PPI Risiko K3 Risiko Manajemen Fasilitas Kesehatan Risiko Keuangan Risiko Reputasional Risiko Strategik Dan Lain Sebagainya Dan Adanya Bioresiko Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Yang Masuk Di Dalamnya Adalah Biosafety Dan Biosecurity Nah Ini Ini Untuk Kriteria Risiko Yang Tadi Ada Beberapa Kategori Risiko Ada Risiko Keuangan Yang Disebut Adalah Risiko Yang Disebabkan Oleh Segala Sesuatu Yang Menimbulkan Tekanan Terhadap Pendapatan Dan Belanja Laboratorium Kesehatan Sedangkan Risiko Strategik Adalah Risiko Disebabkan Oleh Adanya Pendetapan Kebijakan Organisasi Baik Internal Maupun Eksternal Yang Berdampak Langsung Kepada Laboratorium Kesehatan Untuk Risiko Operasional Ini Disebabkan Oleh Ketidak Cukupan Dan Atau Tidak Berfungsinya Proses Internal Dimana Ada Kesalahan Manusia Dan Kegagalan Sistem Tidak Kegagalan Sistem Di Laboratorium Kesehatan Terus Adanya Keadaan Eksternal Yang Mempengaruhi Operasional Laboratorium Kesehatan Misalnya Klinis Non Klinis Maupun Bioresiko Itu Sedangkan Yang Disebut Disebabkan Oleh Organisasi Atau Pihak Eksternal Yang Tidak Mematuhi Dan Atau Tidak Melaksanakan Peraturan Perundang Undangan Dan Ketentuan Yang Lain Kemudian Untuk Risiko Reputasional Adalah Risiko Disebabkan Oleh Menurunnya Kepercayaan Publik Dan Masyarakat Yang Bersumber Pada Persepsi Negatif Tentang Laboratorium Itu Sendiri Nah Untuk Analisa Risiko Yang Dilakukan Terhadap Potensi Risiko Adalah Menganalisis Frekuensi Likelihood Atau Probabilitas Dan Dampak Risiko Itu Sendiri Bisa Menggunakan Matrix Grading Risiko Untuk Risiko Klinis Kriteria Risiko Untuk Risiko Non Klinis Dan Kelompok Risiko Berdasarkan Mikroorganisme Infectious Penyebab Dari Risiko Itu Di Dalam Laboratorium Kemudian Untuk Berikut Adalah Tabel Risiko Klinis Probabilitas Frekuensi Atau Likelihood Seberapa Sering Resiko Itu Atau Kejadian Itu Terjadi Di Dalam Laboratorium Jadi Untuk Yang Level Satu Frekuensi Kecelakaan Atau Keselamatan Kerjanya Yang Terjadi Itu Sangat Jarang Bisa Dapat Terjadi Lebih Dari Lima Tahun Sekali Kemudian Yang Level Dua Ini Sesuai Jadi Semakin Sering Itu Nilai Levelnya Akan Semakin Tinggi Jadi Yang Untuk Yang Sering Ini Bisa Terjadi Dalam Tiap Minggu Atau Dalam Tiap Bulan Kemudian Untuk Dampaknya Dampak Dari Kejadiannya Ini Adalah Bisa Ada Level Satu Sampai Level Lima Dimana Level Satu Yang Paling Ringan Disebutkan Tidak Ada Cedera Kemudian Level Dua Ini Adalah Deskripsinya Minor Jadi Cederanya Itu Ringan Dan Dapat Diatasi Dengan Pertolongan Pertama Untuk Yang Moderate Ini Adalah Cedera Sedang Yang Berhubungan Setiap Pasus Yang Untuk Memperpanjang Perawatan Jadi Dia Ada Dirawat Kemudian Yang Yang Level 4 Ini Adalah Mayor Mayor Terjadi Cedera Berat Dan Luas Sehingga Kehilangan Fungsi Utama Permanen Motorik Sensorik Psikologis Intelektual Terhadap Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Tersebut Kemudian Terakhir Adalah Yang Katastropik Yang Level Lima Paling Tinggi Adalah Terjadinya Sampai Kematian Yang Tidak Berhubungan Dengan Perjalanan Penyakit Terjadi Karena Faktor Kecelakaan Kerja Tersebut Nah Ini Untuk Matrix Grading Resiko Jadi Kalau Sudah Kita Grading Kalau Sudah Kita Tentukan Peringkatnya Adalah Dengan Mengalihkan Antara Likelihood Frekuensi Probabilitas Dengan Dampak Yang Terjadi Jadi Ada Peringkat Low Moderate High Extreme Jadi Ada Yang Rendah Yang Moderate Tinggi Sampai Yang Extreme Kemudian Untuk Yang Risiko Non Klinis Ini Sama Probabilitas Juga Harus Menentukan Probabilitas Seberapa Sering Kejadian Tersebut Dan Dampak Klinis Yang Terjadi Kalau Yang Level 1 Yang Level Kemungkinan 1 Ini Hampir Tidak Pernah Terjadi Persentasenya Disebutkan 0 Sampai 10 Sedangkan Yang Hampir Pasti Terjadi Jika Persentase Kejadian Kesalahan Atau Kecelakaan Adalah Persentasenya Lebih Dari 90% Dalam Satu Periode Kemudian Untuk Dampak Risiko Yang Terjadi Untuk Yang Level 5 Ini Adalah Sangat Tinggi Jadi Non Klinis Ini Yang Biasanya Yang Faktor Kategorinya Bisa Yang Risiko Berhubungan Dengan Keuangan Sangat Tinggi Jadi Sebagian Besar Tujuan Instansi Kegiatan Gagal Dilaksanakan Bisa Terganggu Kegiatan Setiap Minggu Jadi Dampaknya Sangat Tinggi Mengacam Program Dan Organisasi Serta Stakeholder Kemudian Perugian Yang Ditimbulkan Dari Organisasi Ini Sangat Besar Dari Segi Keuangan Maupun Non Keuangan Berurutan Level Dampak Levelnya Dari Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Itu Sampai Yang Sangat Rendah Jadi Yang Sampai Sangat Rendah Dampaknya Sampai Tidak Berdampak Pada Pencapaian Tujuan Instansi Kemudian Kegiatan Secara Umum Dan Tidak Terlalu Mengganggu Pelayanan Dampaknya Dapat Ditangani Pada Tahap Kegiatan Rutin Dan Kerugiannya Yang Tidak Terlalu Mempengaruhi Dari Stakeholder Kemudian Ini untuk Matrik Analisi Analisis Resiko Yang Non Klinis Tadi Jadi Dikalikan Antara Probabilitas Dengan Dampak Yang Terjadi Jika Perkaliannya Ada Di Atas 15 Jadi Peringkat Resiko Jadi kita harus Menentukan Peringkat Resiko Yang Terjadi Maka Ini Adalah Peringkat Resikonya Sangat Tinggi Sehingga Diperlukan Tindakan Segera Untuk Mengelola Resikonya Jika Penggeralian Hasil Perkalian 10 Sampai 14 Adalah Peringkat Resikonya Tinggi Diperlukan Tindakan Untuk Mengelola Resiko Kemudian 5 Sampai 9 Itu Dikategorikan Sedang Disarankan Diambil Tindakan Jika Tersedia Sumber Daya Kemudian 3 Sampai 4 Itu Rendah Diharuskan Untuk Membuat Rencana Darurat Contigensi Plan Dan Terus Melakukan Monitoring Dan Untuk Yang Terakhir Level 1 Ini Sangat Rendah Tidak Perlu Tindakan Hanya Diperlukan Monitoring Begitu Juga Untuk Matrix Analisis Resiko Juga Sama Jadi Sangat Rendah Kalau Miss Sangat Rendah Kalau Dampak Yang Ditimbulkan Sangat Rendah Sedangkan Kejadiannya Itu Sering Maka Nilainya 5 Jadi Masuk Kedalam Moderate Jadi Bisa Menggunakan Tabel Ini Yang Kalau Misalnya Contohnya Kejadiannya Itu Dia Sering Dan Dampak Yang Ditimbulkan Sedang Maka Dia Masuk Kedalam Peringkat Resiko Yang Sangat Tinggi Jadi Diperlukan Tindakan Segera Untuk Mengelola Resikonya Nah Ini Contoh Contoh Penentuan Seberapa Besar Kerugian Yang Ditimbulkan Karena Adanya Kecelakaan Kerja Pada Organisasi Jadi Disini Bisa Dilihat Apabila Sangat Tinggi Bila Dampak Keuangannya Itu Lebih Dari 12% Anggaran Dan Tuntutan Kerugian Ganti ruginya Juga Tinggi Adanya Penundaan Pelayanan Sampai Lebih Dari Lima Hari Kerja Dampak Pada Kesehatan Dan Keselamatan Yang Terjadi Adanya Luka Berganda Atau Kematian Bahkan Kematian Ataupun Adanya Cacat Permanen Dan Untuk Reputasi Dimuat Pada Media Nasional Internasional Dan Media Sosial Media Online Dan Akan Diingat Oleh Masyarakat Pada Dalam Jangka Waktu Yang Lama Nah Ini Ada Dari Derajat Atau Grading Dari Resiko Itu Kemudian Untuk Evaluasi Untuk Evaluasi Resiko Adalah Proses Membandingkan Antara Hasil Analisa Resiko Dengan Grading Atau Kriteria Atau Kelompok Resiko Sesuai Yang Ditetapkan Untuk Menentukan Apakah Resiko Tersebut Dapat Diterima Atau Ditoleransi Kemudian Tujuan Dari Evaluasi Resiko Adalah Untuk Membantu Pengambilan Keputusan Berdasarkan Hasil Analisis Resiko Dan Resiko Yang Membutuhkan Prioritas Penanganan Jadi Evaluasi Resiko Ini Adalah Bisa Dilakukan Dengan Membandingkan Antara Biaya Dan Keuntungan Dan Bagaimana Setelah Kita Menentukan Menganalisis Atau Kita Menilai Resiko Tersebut Dan Kita Sudah Menentukan Grading Kemudian Apakah Yang Akan Dilakukan Kita Harus Melakukan Pengendalian Resiko Ada Beberapa Pengendalian Resiko Yang Bisa Dilakukan Dari Tingkat Yang Kurang Efektif Sampai Sangat Efektif Dan Dilakukan Sesudah Menentukan Prioritas Resiko Diterapkan Berdasarkan Hierarki Dan Lokasi Dari Pengendalian Yang Paling Tinggi Yang Sangat Efektif Adalah Dengan Eliminasi Jadi Dengan Menghilangkan Faktor Resiko Yang Ada Tentu Saja Kalau Sudah Hilang Jadi Tidak Akan Terjadi Lagi Diharapkan Tidak Akan Terjadi Lagi Di Kemudian Hari Namun Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Faktor Resikonya Itu Dihilangkan Jadi Kita Bisa Menggunakan Pengganti Jadi Kita Bisa Mengendalikan Resiko Itu Dengan Mengganti Contohnya Misalnya Kalau Di Laboratorium Misalnya Penggunaan Tensimeter Yang Tensimeter Ereksa Bisa Diganti Dengan Penggunaan Tensimeter Yang Digital Seperti Itu Kemudian Adanya Rancangan Kemudian Ada Bisa Mengendalikan Dari faktor Administrasinya Jadi Dengan Membuatkan SOP Kemudian Juga Menentukan Prosedur Kerja Seperti Tersebut Kemudian Atau Yang Benar-benar Tidak Bisa Dihilangkan Atau Tidak Bisa Dikendalikan Faktor Resiko Yang Terjadi Adalah Dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri Jadi Yang Paling Kurang Efektif Tapi Ini Merupakan Salah Satu Cara Untuk Mengendalikan Resiko Yang Ada Dimana Upaya Pengendalian Mulai Dari Efektifitas Yang Paling Tinggi Sampai Ke Yang Paling Rendah Nah Untuk Monitoring Dan Review Dilakukan Pada Seluruh Tahapan Proses Dan Fungsi Sesuai Rencana Penanganan Resiko Dan Keluaran Akan Mengeluarkan Laporan Hasil Monitoring Dan Review Dimana Monitoring Adalah Kemantauan Rutin Kinerja Aktual Proses Manajemen Resiko Yang Dibandingkan Dengan Rencana Yang Akan Dihasilkan Sedangkan Review Review Adalah Peninjauan Dan Pengkajian Berkala Atas Kondisi Saat Ini Dengan Fokus Setentu Laporan Penerapan Manajemen Resiko Di setiap Pemilik Resiko Membuat Laporan Penerapan Manajemen Resiko Dalam Waktu 6 Bulan Sekali Dimana Laporan Penerapan Manajemen Resiko Ini Terdiri Atas Laporan Identifikasi Resiko Dan Analisis Resiko Dan Juga Laporan Rencana Penanganan Dan Rencana Pemantauan Penanganan Resiko Nah Untuk Yang Proses Audit Internal Di K3 Ini Audit K3 Adalah Pemeriksaan Secara Sistematis Dan Independen Untuk Menilai Suatu Kegiatan Di Tempat Kerja Dan Hasil Yang Berkaitan Dengan Produktivitas Kerja Sesuai Dengan Prosedur Yang Direncanakan Dan Dilaksanakan Secara Efektif Dan Cocok Untuk Mencapai Kebijakan Dan Tujuan Perusahaan Tujuan Dan Manfaat Dari Audit Internal Ini Adalah Untuk Memastikan Apakah Sistem Manajemen K3 Yang Telah Dijalankan Telah Memenuhi Prosedur Dan Telah Ditetapkan Dan Sesuai Dengan Persyaratan Dan Standar Kemudian Tujuan Kedua Adalah Untuk Mengetahui Apakah Sistem Manajemen K3 Tersebut Telah Berjalan Sebagaimana Mestinya Di Seluruh Jajaran Sesuai Dengan Lingkup Pelaksanaannya Tujuan Dan Manfaat Terakhir Adalah Untuk Memastikan Apakah Sistem Manajemen K3 Yang Dijalankan Telah Efektif Dan Untuk Menjawab Semua Isu K3 Yang Ada Di Dalam Organisasi Untuk Menghindarkan Sistem Manajemen K3 Yang Salah Arah Virtual Atau Random Dan Persyaratan Audit Internal Ini Tim Audit Harus Bersifat Independent Dimana Pengertian Independent Tidak Harus Berasal Dari Luar Organisasi Tetapi Dapat Diambil Dari Lingkungan Organisasi Dengan Syarat Yang Tidak Terikat Atau Memiliki Kepentingan Dengan Unit Atau Bagian Atau Departemen Yang Akan Diaudit Kemudian Tim Audit Juga Harus Memiliki Kompetensi Melakukan Audit K3 Dimana Penting Untuk Mendapatkan Hasil Audit Yang Baik Dan Bermanfaat Karena Tim Audit Sebaiknya Diberi Pelatihan Mengenai Audit Sistem Manajemen Kemudian Tim Audit Internal K3 Sebaiknya Terdiri Dari Berbagai Disiplin Berasal Dari Berbagai Disiplin Ilmu Dan Fungsi Dalam Organisasi Dimana Disebutkan Dari PP Nomor 50 Tahun 2012 Ini Adalah Ketua Tim Sekretaris Tim Anggota Tetap Dan Anggota Tidak Tetap Dari Tim Audit Internal Dimana Untuk Ketua Tim Dia Bertugas Mengkoordinir Seluruh Aktivitas Internal Audit Mulai Dari Perencanaan Persiapan Laksanaan Lapangan Dan Pelaporan Kemudian Sekretaris Tim Bertugas Untuk Membantu Ketua Tim Dalam Mengkoordinir Audit Termasuk Mencatat Dan Memproses Hasil Audit Secara Lengkap Menyiapkan Kebutuhan Tim Audit Mengatur Pertemuan Dan Menyiapkan Laporan Audit Untuk Anggota Tetap Tugasnya Adalah Menyusun Persiapan Audit Yang Bersifat Teknis Seperti Daftar Periksa Audit Persyaratan Teknis Dan Program Pemeriksaan Anggota Tidak Tetap Bertugas Untuk Memberikan Informasi Tambahan Dan Diundang Bila Ada Hal-hal Yang Berkepentingan Berkaitan Dengan Keahlian Mereka Masing-masing Tanggungjawab Tanggungjawab Dari Tim Audit Adalah Menentukan Sasaran Cakupan Kekerapan Dan Metode Audit Serta Menyusun Rencana Kerja Dan Daftar Pelaksanaan Audit Dimana Rencana Kerja Ini Harus Lengkap Dan Mencakup Daerah Atau Departemen Yang Akan Ditingjau Saat Peninjauan Penyebaran Laporan Ada Rencana Tindak Lanjut Dan Rencana Tanggal Pelaporan Samping Itu Serta Standar Penilaian Yang Digunakan Sehingga Harus Mempelajari Terlebih Dahulu Dan Menguasai Tentang Unit Yang Akan Diaudit Tersebut Kemudian Tugas Tanggungjawab Dari Tim Audit Yang Lainnya Adalah Memeriksa Proses Produksi Material Jenis Kegiatan Pekerja Peralatan Teknis Dan Lainnya Kemudian Melakukan Pemeriksaan Secara Objektif Ketempat Kerja Kemudian Mevaluasi Pelaksanaan Prosedur Dan Manajemen Ketiga Melakukan Wawancara Juga Dengan Pekerja Untuk Pembuktian Atau Verifikasi Dari Semua Data Yang Didapat Kemudian Menyusun Laporan Audit Serta Menyampaikan Saran Perbaikan Dari Temuan Atau Dari Laporan Audit Yang Sudah Dibuat Kemudian Untuk Lingkup Audit Internal Dari Ketiga Ini Adalah Mendokumentasikan Sistem Manajemen Ketiga Untuk Melihat Apakah Sudah Cukup Memadai Dan Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Yang Ada Kemudian Ruang Lingkup Kebijakan Kebijakan Komitmen Manajemen Mengenai Ketiga Yang Dapat Dilihat Baik Dari Dokumen Yang Tertulis Maupun Dalam Implementasi Yang Ada Di Lapangan Kemudian Untuk Objektif Ketiga Adalah Untuk Memastikan Apakah Telah Terpenuhi Dan Telah Sejalan Dengan Persyaratan Yang Ditetapkan Baik Dari Segi Proses Pengembangan Substansi Dan Pemantauannya Prosedur Yang Berkaitan Dengan Ketiga Termasuk Keadaan Darurat Ijen Kerja Aman Kemudian Pengelolaan Material Berbahaya Dan Yang Lainnya Catatan Pertemuan Dan Rapat Ketiga Untuk Memantau Apa Saja Aktivitas Ketiga Yang Berjalan Dalam Organisasi Kemudian Lingkup Lainnya Adalah Rekaman Kecelakaan Dan Kejadian Termasuk Hasil Penyelidikan Insiden Yang Dilakukan Sehingga Auditor Itu Harus Melihat Apakah Proses Penyelidikan Insiden Dijalankan Dengan Baik Dan Ditindak Lanjuti Sesuai Dengan Persyaratan Kemudian Adanya Rekaman Komunikasi Baik Internal Maupun Eksternal Organisasi Kemudian Persyaratan Peundangan Termasuk Ijin Sertifikat Hasil Pemeriksaan Dan Yang Rekaman Adanya Yang Ruang Lingkup Lainnya Adalah Berupa Rekaman Pelatihan Termasuk Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Data Kemudian Laporan Dari Hasil Audit Inspeksi Atau Pemeriksaan K3 Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya Adanya Tindakan Koreksi Yang Disyaratkan Dalam Pelaksanaannya Kemudian Laporan Ketidaksesuaian Yang Pernah Dilakukan Dari Hasil Audit Sebelumnya Dan Hasil Tinja Ulang Manajemen Yang Dilakukan Serta Tindak Selanjutnya Tahapan Audit K3 Ini Adalah Dari Tahapan Pembukaan Audit Yaitu Untuk Menentukan Dulu Tujuan Ruang Lingkuk Dan Kriteria Audit Kemudian Harus Dilakukan Pemilihan Auditor Dan Timnya Untuk Tujuan Objektivitas Dan Kenetralan Audit Ada Beberapa Memang Kriteria Auditor Yang Ditetapkan Kemudian Menentukan Dari Metode Audit Mengkonfirmasi Jadwal Audit Dengan Peserta Audit Ataupun Pihak Lain Yang Menjadi Bagian Dari Audit Itu Sendiri Pemilihan Petugas Auditor Ini Ada Beberapa Kriteria Yang Dipersyaratkan Jadi Auditor Harus Independen Objektif Dan Netral Dan Auditor Tidak Diperkenankan Melaksanakan Audit Terhadap Pekerjaan Atau Tugas Pribadinya Jadi Harus Diluar Pekerjaan Dan Tugas Pribadinya Auditor Harus Mengerti Benar Tugasnya Dan Berkompeten Melaksanakan Audit Harus Mengerti Mengenai SMK3 Itu Sendiri Kemudian Harus Mengerti Mengenai Peraturan Perundang Undangan Dan Persyaratan Lain Yang Berkaitan Dengan Penerapan Sistem Manajemen K3 Itu Kemudian Auditor Juga Harus Memiliki Pengetahuan Mengenai Kriteria Audit Beserta Aktivitas Aktivitas Di Dalamnya Untuk Dapat Menilai Kinerja K3 Dan Menentukan Kekurangan Kekurangan Di Dalamnya Kemudian Meninjau Dokumen Dan Melakukan Persiapan Audit Dokumen Yang Ditinjau Pada Saat Audit Ini Adalah Struktur Organisasi Dan Sistem Manajemen K3 Kemudian Kebijakan K3 Tujuan Program K3 Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen K3 Laboratorium Prosedur Dan Instruksi Kerja Dari K3 Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko Yang Tadi Sudah Dijelaskan Dan Pengendalian Resiko Yang Sudah Dilakukan Kemudian Daftar Peraturan Perundang Undangan Dan Persyaratan Lain Yang Berkaitan Dengan Penerapan K3 Di Laboratorium Selat Laporan Insiden Dan Tindakan Perbaikan Serta Pencegahannya Mohon maaf Dokter Waktunya 5 menit Lagi Baik Untuk Persiapan Audit Internal Meliputi Hal-hal Sebagai Berikut Antara Lain Tujuan Audit Kriteria Audit Metodologi Audit Cakupan Maupun Lokasi Audit Jadwal Audit Audit Internal Pelaksanaan Audit Ini Dilakukan Dengan Tata Cara Berkomunikasi Dalam Audit Internal Pengumpulan Dan Verifikasi Informasi Penyusunan Temuan Audit Dan Kesimpulannya Kemudian Mengkomunikasikan Kepada Peserta Audit Mengenai Rencana Pelaksanaan Audit Perkembangan Pelaksanaan Audit Permasalahan Dalam Audit Dan Kesimpulan Dari Pelaksanaan Audit Nah Ini Ada Persiapan Dan Terdapat Kondisi Kondisi Terdapat Perubahan Pada Penilaian Bahaya Atau Resiko K3 Di Laboratorium Terdapat Indikasi Penyimpangan Dari Hasil Audit Sebelumnya Adanya Insiden Tingkat Keparahan Tinggi Dan Peningkatan Tingkat Kejadian Insiden Dan Kondisi Kondisi Lain Yang Memerlukan Audit Internal Tambahan Nah Untuk Menentukan Tingkat Penerapan SMK3 Sudah Diterapkan Atau Belum Ada Penggolongan Dari Tingkat Pencapaian Jadi Apabila Tingkat Pencapaian Penerapan 0 Sampai 59% Maka Termasuk Tingkat Penilaian Penerapan SMK3 Kurang Jadi Kalau 60 Sampai 84% Termasuk Tingkat Penilaian Penerapan Yang Baik Dan Apabila Penilaian Tingkat Penerapan 85 Sampai 100% Maka Termasuk Dari Tingkat Penilaian Penerapan Yang Memuaskan Penilaian Penerapan SMK3 Ini Berdasarkan Penetapan Kriteria Audit Yang Tingkat Awal Ini Menggunakan 64 Kriteria Bisa Dilihat Di PP50 Tahun 2017 Kemudian Yang Kemudian Penilaian Tingkat Transisi Ada 122 Kriteria Dan Untuk Tingkat Lanjutan Ada 166 Kriteria Nah Ini Sama Untuk Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 Dan Kemudian Setiap Penilaian Terhadap Perusahaan Juga Dilakukan Berdasarkan Kriteria Menurut Sifatnya Dibagi Atas Tiga Kategori Yaitu Kategori Kritikal Kategori Mayor Kemudian Kategori Minor Jadi Kalau Kritikal Itu Adanya Temuan Yang Mengakibatkan Fatality Atau Kematian Kalau Mayor Itu Adanya Temuan Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Tidak Melaksanakan Salah Satu Prinsip SMK3 Dan Terdapat Beberapa Temuan Minor Pada Beberapa Lokasi Kalau Kategori Minor Adalah Ketidak Konsistenan Dalam Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundang Undangan Atau Pedoman Dan Acuan Lainnya Apabila Termasuk Kategori Kritikal Atau Mayor Maka Dinilai Belum Berhasil Untuk Menerapkan Sistem Manajemen K3 Nah Berikut Ini Adalah Contoh Pelaporan Ini Juga Sudah Ada Di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Bisa Nanti Pelaporan Dari Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Kembalikan Kepada Dokter Widhi Dewi Terima Kasih Terima Kasih Banyak Atas Penyampaian Materinya Yang Sangat Informatif Dokter Herma Baik Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Kedua Dari Tiga Sesi Yang Ada Dalam Webinar SMK3 Pada Hari Ini Topik Dari Sesi Kedua Adalah Emergency Response And Spill Management Narasumber Kita Kali Ini Berasal Dari Universitas Warma Dewa Beliau Juga Sekaligus Ketua Panitia Dari Webinar Kali Saya Akan Bacakan CV Mohon Ditampilkan Baik Beliau Adalah Dokter Sri Ratna Dewi MSJ SPPK Beliau Menamatkan Pendidikan Dokter Di Universitas Udayana Pada Tahun 2010 Kemudian Menamatkan Spesialis Patologi Klinik Di Universitas Gajah Mada Pada Tahun 2016 Saat Ini Beliau Merupakan Staff Dosen Di Bagian Patologi FKIK Universitas Warma Dewa Serta Merupakan Kepala Unit Laboratorium FKIK Universitas Warma Dewa Beliau Juga Merupakan Dokter Spesialis Patologi Klinik Di Beberapa Laboratorium Yang Ada Di Denpasar Dan Di Dianyar Baik Kepada Dokter Sri Ratna Dewi Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Selama 40 Menit Waktunya Silahkan Dokter Baik Terima Terima Kasih Dokter Widi Mohon Ijen Share Screen Sudah Muncul Sedang Proses Ini Dok Belum Muncul Baik Sudah Baik Terima Sebelum Mulai Mungkin Saya Mau Sapa Sapa Dulu Biar Tidak Ngantuk Karena Sudah Masuk Jam Siang Selamat Siang Tim Dari Warma Dewa Siang Terima Kasih Ada Lagi Pasukan Dari Pol Tekes Dari Patelki Selamat Siang Pol Tekes Terima Kasih Terima Terima Kasih Dan Kami Juga Bangga Sekali Ini Ada Senior Senior Kami Guru Guru Kami Salah Satunya Dari PDS Patlin Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Join Mohon Ijin Untuk Menyampaikan Materi Mengenai Emergency Response Spill Manajemen Saya Sri Ratna Dewi Dari Bagian Unit Laboratorium FKIK Universitas Warma Dewa Keadaan Gawat Darurat Itu Di Antaranya Yang Berkaitan Erat Dengan Laboratorium Itu Ada Tumpahan Bahan Biologis Berbahaya Dan Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya Kemudian Bisa Juga Terjadi Needle Stick Injury Tusukan Jarum Kemudian Kita Juga Tidak Bisa Menghindari Bencana Baik Kembakaran Banjir Gempa Bumi Listri Padam Bahkan Terorisme Kemudian Tata Laksana Untuk Tanggap Bencana Itu Mungkin Bisa Diawali Dengan Melakukan Mitigasi Atau Identifikasi Potensi Bahaya Yaitu Dengan Melakukan Persiapan Persiapan Untuk Mencegah Terjadinya Bencana Atau Paling Tidak Untuk Mengurangi Efek Dari Bencana Tersebut Kemudian Masuk Ketahap Persiapan Untuk Mempersiapkan Diri Dengan Aktivitas Aktivitas Ataupun Pelatihan Untuk Bisa Menunjang Kesiapan Dalam Menghadapi Bencana Kemudian Respon Dapat Berupa Aktivitas Untuk Mengurangi Dampak Bencana Atau Gawat Darurat Tersebut Kemudian Bisa Juga Dilakukan Pada Tahap Pemulihan Supaya Cepat Kembali Ke Keadaan Kondisi Normal Emergency Respon Plan Itu Bertujuan Agar Seluruh Staff Dan Personel Laboratorium Serta Tamu-tamu Itu Dapat Memberikan Respon Yang Efektif Terhadap Keadaan Gawat Darurat Sehingga Dapat Meminimalisasi Efek Juga Untuk Mengatasi Masalah Lebih Awal Dalam Perencanaan Kerja Lab Dan Disini Emergency Respon Plan Itu Bergantung Pada Jenis Atau Tipe Pekerjaan Lab Dan Agen Atau Bahan Kimia Yang Digunakan Emergency Respon Plan Ini Meliputi Rencana Terhadap Kemungkinan Yang Terjadi Kemudian Praktek Dan Latihan Kegawat Daruratan Kemudian Juga Diharapkan Personilnya Memahami Tentang Bahaya Biologis Dan Terlatih Dalam Tindakan Pencegahan Dan Prosedur Safety Kemudian Personil Tanggap Terhadap Keadaan Kecilakaan Kemudian Diharapkan Juga Terdapat Penanganan Darurat Dalam Menghadapi Emergency Response Tersebut Nah Beberapa Peralatan Emergency Response Yang Harus Ada Di Laboratorium Yaitu Ada Emergency Shower Emergency Shower Kemudian E-Wasser Dan Tentunya Emergency Shower Dan E-Wasser Ini Bukan Sekedar Perhiasan Atau Jadi Memang Harus Dipantau Aliran Airnya Jadi Terkadang Ada Sumbatan Sumbatan Ini Di Showernya Jadi Kita harus Pastikan Dia Mengalir Dengan Deras Demikian Juga Dengan Emergensi E-Wasser Ini Jadi Airnya Kekuatan Airnya Mancurnya Biar Bagus Jangan Sampai Ada Sumbatan Kemudian Penting Juga Untuk Menyediakan Telepon Dan Nomor Telepon Darurat Di Laboratorium Kemudian P3K APAR Kemudian Spill Kit Jalur Evakuasi Dan Assembly Point Jalur Lokasi Kumpul Kumpul Kemudian Safety Data Seed Bahan Biologis Dan Bahan Kimia Kemudian Kita harus Persiapkan Personel Yang Terlatih Apabila Ada Minor Spill Dan Bila Ada Large Spill Diharapkan Bisa Melakukan Evakuasi Dan Mencari Pertolongan Nah Ini Ada Beberapa Peralatan Emergency Response Ada Kota P3K Tandu Emergency E-WAS Dan Sewer Kemudian APAR Telepon Spill Kit Kimia Maupun Biologis Dan Pengamanan Alat Nah Penting Juga Untuk Melakukan Pelatihan Atau Training Baik P3K Kemudian CPR Bagaimana Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran Kemudian Penting Juga Untuk Melakukan Melakukan Pelatihan Apabila Ada Tumpahan Kemudian Evaluasi Tanggap Darurat Nah Untuk Spill Management Cuman Dalam Emergency Respon Itu Kita Perlu Waskada Terhadap Adanya Tumpahan Bahan Biologi Dan Tumpahan Bahan Kimia Penting Bagi Kita Untuk Mengetahui Seberapa Patogen Bahan Biologi Yang Tumpah Atau Seberapa Bahaya Bahan Kimia Yang Tumpah Kemudian Seberapa Banyak Tumpahannya Dan Dimana Tumpahan Terjadi Hal-hal Tersebut Bisa Mempengaruhi Tergolong Minor Ataupun Mayor Nah Prinsip Dasar Dalam Menangani Tumpahan Adalah Yang pertama Kita Wajib Melindungi Personel Atau Orang Yang Di Sekitar Tumpahan Kemudian Yang kedua Itu kita Prinsipnya Adalah Membersihkan Tumpahan Dengan Disinfektan Yang Tepat Hindari Terjadinya Aerosol Dalam Pembersihan Dan Setelah Pembersihan Segera Keringkan Area Untuk Menghindari Bahaya Terkleset Nah Beranjak Ke Biological Spill And Clean Up Nah Komponen Dari Biological Spill Kit Itu Ada Autocluff Bag Dust Pen And Brass Kemudian Desinfektan Yang Sesuai Safety Google Kemudian Penjepit Kemudian Absorban Glows Desinfektan Desinfektan Yang Umum Digunakan Ada Alkohol Alkohol Itu Paling Efektif Pada Konsentrasi 70-90% Dan Bisa Digunakan Secara Umum Aktif Terhadap Bakteri Kecuali Bentuk Spora Kemudian Jamur Dan Virus Yang Berselubung Desinfektan Yang Lain Bisa Berupa Venol Efektif Untuk Semua Bentuk Mikroorganisme Kecuali Spora Kemudian Quartinary Ammonium Compound Detergen Detergen Ini Sangat Aktif Untuk Virus Yang Berenvelop Kemudian Natrium Hipoklorid Ini Adalah Oksidatif Kuat Namun Jeleknya Dia Bersifat Korosif Tapi Aktif Terhadap Semua Mikroorganisme Kekuatan Dalam Larutannya Makin Lama Makin Menurun Sehingga Perlu Dibuat Direhabilitasi Natrium Hipoklorid Ini Perlu Dibuat Baru Nah Ini Adalah Tabel Tentang Susceptibilitas Dari Beberapa Mikroorganisme Terhadap Beberapa Chemical Disinfektan Lanjut Nah Beranjak Ketumpahan Dalam BSJ Yang penting Disini Adalah Kita harus Pastikan BSJ Tetap Menyala Untuk Menghindari Kontaminan Keluar Dari BSJ Ke udara Luar Jangan Malah Ketika ada Tumpahan Malah Kita matikan BSJ Jadi Meskipun Sudah Bekerja Dalam BSJ Kita Harus Menggunakan APD Bila Perlu Menggunakan APD Tambahan Dalam Menangani Spill Ini Bisa Double Glove Gunakan Google Respirator Kemudian Kita bisa Tutup Spill Dengan Absorben Kemudian Paparkan Disinfektan Bisa Menggunakan 5% Dari Household Bleach Di Atas Dari Absorben Nah Jika Tumpahan Besar Dan Memungkinkan Terjadi Auxol Bisa Gunakan Spray Keseluruh Permukaan BSJ Dengan Desinfektan Nah Kita Perlu Memberikan Waktu Kontak Yang Cukup Sekitar 10-15 Menit Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Bersihkan Ambil Absorbannya Dan Masukkan Ke Kantong Biohasad Lalu Keringkan Area Tersebut Dan Bisa Kita Tambahkan Semprotan Alkohol 70% Di Permukaan BSJ Untuk Mengurangi Efek Korosif Nah Bila Terjadi Tumpahan Di Luar BSJ Kita Bisa Ini Adalah Langkah-langkahnya Kita Bisa Gunakan APD Dulu Kemudian Kita Tutup Tumpahan Dengan Ini Apa Namanya Absorban Kemudian Kita Isi Dengan Desinfektan Jadi Di sini Diaplikasikan Dengan Dituang Tidak Disemprot Untuk Mengurangi Aerosol Setelah Itu Berikan Dia Waktu Kontak Yang Cukup Kemudian Bersihkan Keringkan Dan Bisa Diaplikasikan Desinfektan Sekali Lagi Kemudian Seluruh Seluruh Sisa Peralatan Yang Terkontaminasi Tersebut Kita Buang Kemudian Ingat Cuci tangan Dan Lakukan Pelaporan Bahwa Ada Tumpahannya Nah Bagaimana Ketika Terjadi Tumpahan Di Dalam Centrifuse Jadi Jadi Bila Terjadi Tumpahan Di Centrifuse Kita Segera Matikan Mesin Centrifus Dan Biarkan Tertutup Dulu Selama 30 Menit Jangan Dibuka Menghindari Adanya Aerosol Kemudian Kalau Menggunakan Biocontainment Bucket Bawa Bucket Ke BSC Dan Buka Di Dalam BSC Kemudian Gunakan APD Tambahan Kemudian Buang Debris Bersihkan Bagian Interior Bucket Dan Rotor Centrifuse Sesuai Dengan Sat Yang Disarankan Oleh Fabrik Bisa Menggunakan Alkohol Juga Tapi Hindari Menggunakan Klorin Karena Bisa Menyebabkan Korosif Pada Mesin Centrifuse Kemudian Masukkan Sampah Dan APD Kekantung Biohasan Sekarang Bagaimana Caranya Menghilangkan Spill Dari DNA Untuk Spill Dari DNA Setelah Menggunakan APD Tutup Tumpahan Dengan Absorban Dan Tuangkan Secara Perlahan Desinfektan Keseluruh Permukaan Tumpahan Disini Bisa Berupa 10% Sodium Hipokloride Kemudian Berikan Waktu Kontak Yang Cukup Selama 30 Menit Supaya Meresap Kemudian Keringkan Kemudian Buang Sampah Tumpahan Dan Absorban Ke Kantong Biohasan Kemudian Ulangi Proses Dekontaminasi Tadi Sekali Lagi Kemudian Buang APD Yang Digunakan Untuk Membersihkan Dan Mengurangi Efek Cross Kontaminasi Dan Lanjutkan Dengan Cuci Tangan Disini Jangan Gunakan Klorin Untuk Membersihkan Mesin PCR Centrifuse Dan Micropipet Karena Efek Dari Korosif Klorin Tadi Bila Ada Biological Mayor Spill Kita Harus Segera Melaporkan Ke Supervisor Dan Biosafety Officer Agar Segera Bisa Ditindak Lanjuti Mayor Spill Itu Apa Saja Contohnya Jadi Material Berbahaya Yang Kontak Langsung Dengan Kulit Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Mayor Spill Kalau Terjadi Luka Di Kulit Atau Kontaknya Pada Luka Atau Diameter Tumpahan Lebih Dari 30 Centi Tidak Mengetahui Jenis Dan Cara Menangani Tumpahan Atau Tumpahannya Mengandung Bahan Yang Dapat Ditransmisikan Melalui Udara Atau Tumpahannya Berupa Genetically Modified Organism Atau GMO Bisa Dikategorikan Sebagai Major Spill Nah Lanjut Ke Chemical Spill Atau Tumpahan Kimia Tentunya Kita Perlu Membetengi Diri Dengan APD Google Gloves Shookafer Aprons Dan Kita Persiapkan Spill Kit Untuk Chemical Spill Tentunya Ada Absorban Juga Kemudian Sat Penetralisasi Karena Chemical Spill Bisa Berupa Tumpahan Kimia Yang Berupa Sat Asam Ataupun Basah Jadi Kita Perlu Netralisasi Kita Bisa Gunakan Acid Neutralizer Atau Caustic Neutralizer Neutrasol Untuk Sat Tumpahan Yang Asam Atau Kita Bisa Gunakan Neutrasit 2 Untuk Basah Atau Kita Bisa Gunakan Pasir Yang Diayak Kemudian Disterilisasi Kering Untuk Tumpahan Tumpahan Yang Dalam Jumlah Besar Namun Tidak Terlalu Berbahaya Kemudian Kita Pakai Bantuan Skop Atau Dustpen Atau Pengki Sapu Atau Sikat Polipropilen Kantong Polipropilen Dan Kertas Indikator PH Untuk Mengetahui Itu Tumpahannya Berupa Asam Atau Basah Dan Apakah Sudah Netral Setelah Ditambahkan Satpenetralisasi Jangan Lupa Siapkan Wall Sticker Floor Sign Supaya Area Tersebut Terbebas Tindakan 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 Harus Dilakukan Jika Terdapat Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya Adalah Pertama Beritahu Petugas Keamanan Laboratorium Dan Jauhkan Petugas Yang Tidak Berkepentingan Dari Lokasi Tumpahan Kita Bisa Pasang Sign Danger Di Sekitar Lokasi Tumpahan Kemudian Identifikasi Kandungan Dari Bahan Kimia Bisa Kita Lihat Dari Safety Data Sheet Dari Bahan Kimia Tersebut Kemudian Upayakan Pertolongan Bagi Petugas Laboratorium Yang Cedera Kemudian Jika Bahan Kimia Yang Tumpah Adalah Bahan Yang Mudah Terbakar Segera Matikan Api Kemudian Atau Gas Supaya Menghindari Dari Kebakaran Matikan Peralatan Listrik Yang Mungkin Mengeluarkan Bunga Api Kemudian Jarangan Menghirup Bau Dari Bahan Yang Tumpah Jangan Sekali Menghirup Ini Kita Endus Ini Sat Apa Yang Tumpah Jangan Malah Kita Hirup Kemudian Kita Perlu Nyalakan Kipas Angin Penghisap Atau Exhaust Van Jika Aman Untuk Dilakukan Nah Ini Adalah Bahan Kimia Yang Berpengaruh Terhadap Kesehatan Air Raksa Akrilin Amoniak Sebagainya Kita Lanjati Ada Beberapa Bahan Bahannya Nah Sekarang Kita Bisa Kita Golongkan Kita Bisa Golongkan Tumpahannya Itu Bisa Termasuk Mayor Atau Minor Kita Bisa Lihat Tumpahan Kimianya Itu Bisa Menimbulkan Kebakaran Atau Memicu Timbulnya Api Itu Termasuk Spill Yang Mayor Kalau Tidak Kita Lihat Dari Volume Kalau Volumenya Besar Spill Yang Mayor Kalau Sangat Berbahaya Bisa Masuk Mayor Kalau Bisa Melusak Lingkungan Bisa Masuk Spill Mayor Kalau Tidak Tergolong Penanganan Yang Kemudian Kita Beranjak Ke Penanganan Dini Nidlstick Injuri Kalau Terjadi Tusukan Jarum Segera Cuci Luka Dengan Air Mengalir Kalau Bisa Kita Keluarkan Darah Dari Luka Dan Sedera Tutup Dengan Kasas Steril Tapi Jangan Sekali-sekali Menghisap Darah Dengan Mulut Jadi Irigasi Semua Konjunktiva Yang Terpapar Dan Singkirkan Semua Bahan Dan Alat Yang Mungkin Terkontaminasi Cairan Tubuh Atau Darah Pasien Termasuk Pakaian Yang Digunakan Kemudian Segera Identifikasi Pasien Yang Mungkin Menjadi Sumber Dan Koordinasi Dengan Pimpinan Untuk Melakukan Inform Konsen Untuk Melakukan Screening Pada Pasien Jadi Segera Lakukan Screening Pemeriksaan HIV Hepatitis B Dan Hepatitis C Jika Pasien Bersedia Untuk Diperiksa Kalau Kalau Misalnya Pasien Sumber Kontaminasi Tidak Diketahui Atau Tidak Bersedia Untuk Diperiksa Atau Salah Satu Hasil Tes Positif Maka Pertimbangkan Pemberian PEP Atau Post Exposure Prophylaxis Dalam Dua Jam Pasca Insiden Lanjut Sekarang Kita Bicara Tentang Bencana Anggap Darurat Terhadap Bencana Gempa Bumi Kalau Gempa Bumi Kita Bisa Berlindung Dengan Posisi Merunduk Di Tempat Yang Aman Kalau Ada Itu Kita Bersembunyi Di Bawah Meja Yang Kokoh Atau Bisa Di Triangle Of Life Dan Jauhi Peralatan Atau Bahan Yang Mungkin Dapat Jatuh Atau Patah Kemudian Lindungi Kepala Dengan Meletakkan Tangan Atau Tas Di Atas Kepala Kemudian Tetap Tinggal Di Tempat Sampai Getaran Gempa Berhenti Sampai Gempa Berhenti Pertama Kali Periksa Diri Dan Sekeliling Pastikan Bahwa Keadaan Telah Aman Dan Untuk Keluar Dari Gedung Dan Gunakan Tangga Darurat Jangan Elevator Dan Segera Berkumpul Di Assembly Point Ini Adalah Maksudnya Triangle Of Life Kita Bersembunyi Di Sini Ini Mungkin Ada Sofa Atau Meja Yang Kokoh Atau Tembok Kita Bersembunyi Di Sisi Ini Jadi Ketika Ada Tembok Yang Roboh Atau Bahan Yang Roboh Akan Tersangga Oleh Objek Ini Selain Itu Kita Bisa Bersembunyi Di Bawah Meja Yang Kokoh Nah Bagaimana Kalau Misalnya Listrik Padam Laboratorium Itu Tricky Sekali Kalau Listrik Padam Itu Bisa Bahaya Karena Ada Banyak Reagen Dan Sample Yang Disimpan Di Kulkas Jadi Ketika Listrik Padam Kita Matikan Semua Peralatan Elektronik Komputer Printer Mesin Fotokopi Kemudian Buka Jendela Dan Pintu Dan Hubungi Pihak Kampus Atau PLN Kemudian Hentikan Aktivitas Kerja Di Laboratorium Simpan Atau Amankan Pekerjaan Hentikan Pekerjaan Di Lemari Asam Dan BSC Kemudian Jangan Buka Freezer Atau Lemari Pendingin Supaya Suhunya Tidak Turun Drastis Generator Hanya Dipergunakan Untuk Peralatan Tertentu Diutamakan Untuk Keralatan Yang Krusial Setiap Laboratorium Harus memiliki Kontak Emergensi Yang dibutuhkan Untuk menangani Keadaan Gawat Darurat Baik itu Kontak Kemadam Kebakaran Polisi Rumah Sakit Ambulans Doktor Dan sebagainya Ini Ini Adalah Contoh Video Waktunya Apakah Masih Memungkinkan Doktor 10 Minit Lagi Beranya Terbenar Sudah Terbenar Doktor Terbenar A Modern Biologi Laboratory As In Any Workplace There Is Always A Potential For A Mishap How To Deal With Emergencies Is Planned For By The Institution It Is Up To Each Laboratory Worker Ini adalah bermanfaat kontak ada di sini dan cara untuk mengatasi silahkan emergensi dan pasangan bisa. Terima kasih telah menonton! 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 Kita tempatkan absorban setelah kita ambil material padat. Kalau tidak ada absorban ini bisa menggunakan tisu, kemudian kita tuang desinfektan, kemudian baru kita ambil. Yang penting untuk kita menetralisir dulu kalau pungkahan itu bersihkan asam atau batasain. Dan jangan lupa untuk labelnya. Ini untuk biologikal spil. Ini untuk biologikal spil. Kita taruh dengan gismotor absorban. Kemudian kita bubuhkan desinfektan. Kita bersihkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Close the lid and allow at least 30 minutes for any aerosol to settle. Spray with detergent disinfectant and then wipe down with alcohol. A spill of an airborne pathogen, like Mycobacterium tuberculosis, calls for extreme caution. Hold your breath, leave the laboratory immediately, and remove protective clothing in the anti-room. The laboratory should not be re-entered for at least 30 minutes. Clean-up should be left to safety personnel. The filter termasuk major. Clean-up of any major spill should be left to safety and emergency personnel. But laboratory personnel must take some immediate action. Attend to injured persons and remove them. Alert others in the laboratory to evacuate. If the spill is radioactive, avoid tracking material and monitor all personnel. Call the emergency response number. Close doors. Assist emergency personnel. What do you do if you or someone else is injured? Chris, help! Chris! I spilled chemicals! Chris! Got what happened to you! Get your shirt off! Get it 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 off! Try 옵ened. This has been deutlich. Terima kasih telah menonton! 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 yaitu mengandung zat-zat yang bisa meracuni tubuh kita atau meracuni lingkungan sekitar kita. Jangan sampai toksik ini membahayakan kita dalam waktu pendek dan dalam waktu panjang. Kemudian limbah B3, kalau kita lihat dari PP, peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, jadi limbah B3 itu sisa usaha kegiatan yang mengandung B3. Baik sifat, konsentrasi, baik itu secara langsung, tidak langsung, bisa mencemarkan. Mencemarkan berarti merusak. Kemudian berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Nah, kita sampai di identifikasi. Jadi identifikasi ini kita ada tiga tahap. Jadi ada kita lihat dari sumbernya, kemudian uji karakteristik, baik dan uji toksikologi. Nah, menurut sumbernya sendiri itu ada uji spesifik, tidak spesifik, dan lainnya. Spesifik itu adalah limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau industri, atau kita di industri laboratorium, pada bagian tertentu. Jadi jelas sumbernya. Kemudian yang tidak spesifik, itu dihasilkan pada aktivitas proses misalnya, pemeriharaan alat, proses-proses pelarutan dari kerak-kerak, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang lainnya, itu bisa dari produk atau bahan baku yang kadaluarsa, wadah-wadah produk, atau produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, jadi ketiga hal ini nanti harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengelola limbah, diidentifikasi terlebih dahulu. Ini alur dari identifikasi limbah B3. Jadi ketika mempunyai limbah, kalau sudah tahu asalnya, itu sudah jelas ya, jadi dia limbah apa. Nah, kalau tidak tahu asalnya, kita lihat sekarang. Kita harus punya PP85 tahun 1999. Apabila limbah tersebut sudah dikategorikan, dimasukkan dalam lampiran PP ini, maka otomatis dia termasuk limbah B3. Apabila belum masuk ke PP ini, maka kita mengecek dulu karakteristiknya. Apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, reaktif, atau korosif. Kemudian bila iya, langsung dia dikategorikan sebagai limbah B3, diidentifikasi. Apabila ini belum termasuk, maka kita cek apakah dia beracun. Kalau beracun itu biasanya tidak kelihatan, maka harus ada beberapa uji yang dilakukan. Salah satunya adalah ini pertama uji TCLP. Uji TCLP itu adalah toxicity karakteristik leasing prosedur. Jadi leasing atau pelindian itu adalah sifat yang menentukan bahwa limbah ini boleh dikubur atau tidak. Artinya dia beresiko kontaminasi terhadap tanah atau tidak. Apa saja kandungannya beresiko atau tidak untuk dilakukan pelindian. Nah, apabila dia kadarnya atau diperlorehasil lebih dari atau sama dengan bakuan minimal TCLP, maka dia langsung diidentifikasi lebih sebagai limbah B3. Apabila dia di bawah bakunya, maka kita lakukan tes lanjutan. Nah, tes lanjutannya adalah untuk di sini istilahnya LD50. Bila LD50-nya di bawah 50 mg per kg berat badan hewan uji sudah menunjukkan hasil positif, maka dia otomatis masuk identifikasi limbah B3. Tetapi bila lebih dari 50 mg dosis per kg berat badan hewan uji, ternyata hewan uji tidak mati, maka dia dilakukan tes lanjutan. Nah, kalau LD50 itu biasanya dia termasuk uji akut. Nah, kalau yang sifat kronis dilakukan tes lanjutan. Nah, nanti kalau dia masuk kronis, dimasukkan ke identifikasi limbah B3. Bila tidak, berarti dia merupakan limbah yang non-B3. Nanti rincian dari apa saja tes-tes tersebut itu dirinci di PP no. 85 tahun 1999. Jadi, kita mengenali, kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk limbah B3 ini dikenali maka untuk dikendalikan. Jika bisa dikendalikan maka kita juga bisa mengendalikan keselamatan. Kita masuk ke sumber. Jadi, kita mengenali lebih dalam tentang sumber dari limbah B3. Untuk sumber yang tidak spesifik, itu berasal bukan dari proses utama. Jadi, contoh dari kegiatan maintenance, menghasilkan sisa-sisa cairan. Kemudian pencucian, kemudian pengemasan, itu masuk di sini sumber tidak spesifik. Kemudian, kalau sumber spesifik, itu sisa atau proses industri yang spesifik, yang jelas. Misal, di industri pupuk, itu ada sisa amunia. Kemudian di pertambangan, ada sisa logam berat. Kalau kita di laboratorium, misalnya ada bekas pakai jarum suntik. Itu spesifik. Kemudian yang lainnya, itu ada bahan kimia, ada luarsa, ada bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Spesifikasi. Ini contohnya. Contoh yang tidak spesifik. Jadi, ini, tabel ini, ada beberapa hal yang tidak spesifik dengan ini satu, ini adalah kategori. Kemudian yang selanjutnya, ini contoh yang spesifik. Pada industri pertambangan, ini contoh-contohnya. Ini ada kategori satu, ada kategori dua. Kemudian di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ini contohnya. Ada kategori dua. Kalau di laboratorium atau di rumah sakit, itu ini, pada nomor 37, urutannya rumah sakit dan pasien keselainya, laboratorium itu ada limbah klinis yang karakteristiknya infeksius. Kemudian produk dari farmasi, yang kadaluarsa, bahan kimia, kadaluarsa, peralatan yang sudah selesai dipakai. Di sini dia kategori satu. Tadi kita sudah lihat, ada kategori satu, ada kategori dua. Apa sih maknanya? Nanti kita jelaskan di belakang sedikit. Karakteristik limbah, ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, reaktif, beracun, infeksius, korosif. Nah, ini tanda-tandanya sudah jelas. Nah, untuk uji karakteristik limbah itu, kita perlu punya PM LHK ya, nomor 6 tahun 2021. Untuk karakteristik limbah ini perlu disepakati bahwa memang aturannya adalah sama seperti kita mengambil sampel laboratorium ya. Jadi, pengambilan contoh uji, itu juga ada aturannya. Nah, aturannya itu menggunakan standar SNI 6.989 untuk limbah cair, kemudian kalau untuk limbah padat, menggunakan SNI 8.520. Kemudian untuk pelaksanaan uji karakteristiknya, ada beberapa metode yang digunakan. Dari United States Department of the Interior, ada yang dari SNI, dan ada juga yang dari US EPA. EPA itu Environmental Protection Agency. Nah, di mana melakukan uji-uji ini? Tentunya di laboratorium yang terakreditasi. Apabila belum ada laboratorium yang terakreditasi perihala ini, maka dicarilah laboratorium yang sudah berstandar SNI. Apabila juga belum ada, maka kita di satu lembaga lingkungan hidup, kita meminta bantuan dari tim ahli. Apakah ini masuk karakteristik berikut atau tidak. Biasanya paling gampang kita lihat adalah dari SDS ya, MSDS, Material Safety Data Seed. Itu biasanya di sini, semua reagen yang kita gunakan di laboratorium, itu sudah terlihat di MSDS-nya. Kembali dulu. Untuk yang mudah meledak, jadi limbah yang mudah meledak itu biasanya adalah yang pada suhu dan tekanan normal itu dia bisa terjadi reaksi kimia. Sehingga mungkin dia terjadi gas dan mungkin dia terjadi ledakan. Pada suhu dan tekanan normal. Suhu normal 25 derajat Celcius, tekanan normal 1 ATM. Nah, untuk yang mudah terbakar itu dia bisa padatan, dia bisa cairan. Cairan yang mudah terbakar adalah yang mungkin dia mengandung alkohol kurang dari 24 persen. Nah, titik nyalanya biasanya tidak lebih dari 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit. Dia akan menyala bila kontak dengan api atau percikan api. Kemudian, jika dia bukan cairan pada suhu dan tekanan normal, dia mudah menyebabkan kebakaran ketika ada gesekan. Atau dia mudah menyerap uap air sehingga timbul reaksi spontan. Seperti itu. Nah, limbah yang mudah terbakar juga adalah limbah yang bertekanan atau limbah yang sifatnya dia pengoksidasi. Nah, untuk limbah reaktif, dia adalah limbah yang memiliki sifat yang tidak stabil. Artinya, sedikit saja reaksi, dia bisa menghasilkan reaksi yang melepas atau menerima oksigen. Maka dia bisa akan menghasilkan gas. Gas tersebut nanti akan bisa menimbulkan ledakan, bahkan uap dan gasnya beracun. Untuk beracun sendiri, tentunya mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan yang bisa merusak tubuh masuk melalui pernafasan, mulut, atau dari kulit. Nah, untuk infeksius, ini yang kita tangani sehari-hari di laboratorium. Yaitu dia bisa berasal dari bagian tubuh atau cairan tubuh manusia yang terinfeksi atau dari limbah laboratorium yang terinfeksi kuman atau penyakit yang sifatnya semuanya berbahaya karena mengandung kuman dan penyakit. Kalau yang bersifat korosif, itu adalah memiliki salah satu sifat di mana dia menyebabkan atau mudah iritasi seperti tadi kaporit tidak boleh digunakan karena dia sifat yang mengiritasi. Kemudian menyebabkan proses pengaratan pada lempeng baja, kemudian mempunyai pH sekitar 2 sampai di bawah 2 atau di atas 12. Nah, itu dia sifatnya sangat mudah korosi. Nah, pengelompokan ini, tadi ini lebih lengkapnya. Jadi, A3371, karakteritik infeksius. Kategori bahayanya 1. Ini juga 1, 1, 1. Bedanya 1 dan 2 apa? Nah, seperti di bawah ini. Kategori 1 untuk limbah B3 itu merupakan limbah yang dampaknya akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kemudian untuk kategori 2, dia limbahnya mengandung B3, efeknya adalah efek tunda atau delay dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, serta memiliki toksisitas subkronis atau kurdis. Nah, menurut PM LH nomor 6 tahun 2021, pasal 17, kategori 1 itu contohnya yang mudah meledak, menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Atau yang uji TCLP-nya lebih dari vakuannya. Kemudian atau yang LD50-nya itu di bawah 50 mg per kg berat badan hewan uji. Itu sudah masuk kategori 1 atau akut. Sedangkan yang kategori 2 itu biasanya yang TCLP-nya di bawah baku. TCLP, kemudian yang LD50-nya di atas 50 atau di bawah 5.000. Nah, kalau non-B3 itu tidak masuk kategori 1 dan 2, itu biasanya dia TCLP-nya negatif, LD50-nya lebih dari 5.000, kemudian dia tidak beracun saat diuji subkronis. Nah, ini uji toksisitas akut. Ada LD50, kalau yang kronis ada loyal dan noel. Toksisitas akut. Tadi kita sebut-sebut LD50. Jadi, LD50 itu letal dose 50. Ini didapat dari uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respon antara limbah dengan kematian hewan uji. Nah, LD50 ini adalah dosis limbah yang menghasilkan 50 persen respon kematian pada populasi hewan uji. Nilai tersebut diperoleh dari analisa data baik secara praktis dan atau statistik terhadap hasil uji hayati. Kemudian untuk yang kronis, sifat kronis limbah itu pengujian dalam jangka waktu lama dan pada tingkat fase pertumbuhan yang berbeda. Yang diukur bisa loyal yaitu lowest observed effect level dan noel. No observed effect level. Noel sendiri merupakan ambang batas dari suatu zat toksik. Tidak dapat diidentifikasi secara presisi. Kemudian analisa dilakukan dalam batasan epidemiologi dan tes terhadap hewan dan biota. Nah, ini noel ini sering dihubungkan dengan adi atau acceptable daily intake. Sifat kronis limbah seperti yang kita ketuai itu kan toksik, mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Itu biasanya tidak kelihatan secara langsung. Nanti kelihatannya setelah beberapa waktu terbentuk. Jadi kalau noel tadi adalah efek perendah, jadi yang terpantau. Sedangkan kalau noel tidak ada efek yang terpantau. Nah, ini gambar-gambar saya tampilkan kembali yang lebih jelas, lebih besar. Dari mudah meledak, eksplosif, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Nah, ada beberapa pengelompokan limbah klinis gitu ya. Tapi saya prefer ini yang paling mudah dipahami dari, saya dapatkan dari Kemenkes RI 1204 tahun 2004. Di ini yang paling mudah dipahami bahwa 10-15 persen itu pada rumah sakit limbahnya itu infeksius. Jadi ada limbah infeksius yang adalah merupakan jenis limbah rumah sakit yang mengandung mikroorganisme patogen dan berpotensi menimbulkan penyakit bila terpapar. Kemudian ada limbah patologi, yaitu jaringan-jaringan, organ, bagian tubuh, placenta, darah, dan jarak tubuh. Kemudian limbah benda tajam, merupakan benda padat yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Contoh limbah rumah sakit jenis ini meliputi jarum suntik, siring, gunting, pisau, atau kaca pecah. Kalau kita kerja di lab, ada juga pakai tabung yang mungkin jatuh dan pecah. Kalau seperti itu, kita bisa kategorikan ini. Kemudian limbah farmasi adalah limbah padat farmasi seperti obat, kada luarsa, sisa kemasan, kontainer, alat-alat yang berontaminasi farmasi. Sito-toxis adalah buangan atau sisa produk dari barang-barang beracun yang sifatnya berbahaya karena bisa memicu kanker, hingga menyebabkan mutasi genetik. Contoh dari limbah ini adalah obat yang digunakan untuk kemoterapi. Kemudian untuk limbah kimiawi, dapat berasal dari pekerjaan penelitian atau diagnostik, pembersihan, atau posidur desinfeksi. Kita pakai kimiawi biasanya di alat kimia klinik. Kemudian radioaktif, limbah rumah sakit yang berkontaminasi dengan tahan radioaktif. Kalau untuk kontainer bertekanan, limbah dari kegiatan yang menggunakan tabung bertekanan, contoh limbah dari tabung gas. Sedangkan limbah dengan kandungan logam berat adalah limbah yang mengandung logam berat seperti zinc, kukrum, verum, dan seterusnya. Nah, di dalam rumah sakit itu kita biasanya juga ada laboratorium medis. Nah, dan ada juga yang lab medis tersendiri atau lab mandiri. Nah, biasanya limbahnya yang dihasilkan adalah bahan waku yang sudah keadaan luarsa atau reakin-reakin yang sudah keadaan luarsa. Kemudian BHP atau media-media yang sudah tidak dipakai. Kemudian produk dari proses lab, misalnya sisa spesimen, kemudian sisa reaksi yang biasanya kita tampung, sisa reaksi hematologi, sisa reaksi kimia klinik, gitu ya. Kemudian empat, BHP pasien, jarum kuntik, dan sebagainya. Kemudian kemasan bekas dari bahan kimia, wadah-wadah reagen, limbah non-B3, plastik-plastik, dan sebagainya. Nah, ini saya identifikasikan dari PMK nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik ada di bab 8. Sebentar ya, ini meloncat ya. Nah, kita sampai di pengelolaan limbah B3. Peraturan perundangan tentang pengelolaan limbah B3 kita bisa lihat dari tahun 2009 sudah ada. Kemudian yang terbaru yaitu di Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Pada bab 1, pasal 1 ayat 4, itu menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk melindungi lingkungan sekitar dan menjaga kesehatan. Dengan cara meminimasi, kemudian memilah, menyimpan, mengumpulkan, kemudian mengangkut. Yang selanjutnya adalah ranah perusahaan kerjasama, yaitu memanfaatkan, mengolah, dan menimbul. Kita sebagai penghasil melakukan pengelolaan. Oke, kewajiban pengelolaan limbah diatur pada PP nomor 22 tahun 2021. Bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah B3 maupun limbah non-B3. Mengelola limbah sendiri, yaitu seperti yang saya singgung tadi, mulai dari minimasi. Minimasi itu adalah mengurangi atau pengurangan limbah B3 dengan cara, tadi sudah disinggung, kalau kita tidak bisa meniadakan, maka kita lakukan minimasi. dengan substitusi misalnya, yaitu mengganti bahan baku atau bahan penolong dengan yang tidak mengandung limbah B3, jika memungkinkan. Kemudian lakukan juga modifikasi proses, tentunya supaya lebih efisien. Kemudian atau mengganti teknologi yang ramah. Nah, kampanyenya sebenarnya itu kan 3R ya, reduce, reuse, recycle. Kita bisanya mengurangi, pakai ulang mungkin kalau B3, fix use, tidak gitu ya. Nah, recycle itu mendaur ulang nanti, dikelola oleh perusahaan kerjasama. Oke, jadi dari kita minimasi, memisahkan, kemudian kita menyimpan. Setelah kita menyimpan, dalam waktu tertentu diambil oleh perusahaan kerjasama. Pemisahan dan pewadahan itu langkah dasar. Jadi, menampung dan mengumpulkan limbah secara terpisah, sehingga lebih efisien penanganannya. Efisien ya, jadi kalau kita tidak memisahkan dari awal, nanti kita akan kesulitan juga dari penanganannya. Pemisahan limbah adalah langkah yang mendasar dalam pengelolaan limbah. Mulai dari memilah limbah medis dan non-medis. Kemudian pemisahan sejak dari tangan pertama. Cara penampungan, cara pengumpulan harus jelas agar tidak tercampur. Bila tercampur, kita akan sulit menanganinya, sehingga nanti ongkos atau biaya dari penanganannya akan mahal. Menentukan wadah atau jenis kontainer dari limbah infeksius. Dipastikan yang terkait di situ adalah jenis dari limbahnya. Kemudian prosedur dalam menanganinya, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan transport limbah bila menggunakan pengelolaan offside. Ini masih di Capman kes 1204, 2004. Syarat pemilahan dan pewadaan limbah. Pemilahan dilakukan dari sumber. Limbah yang direcycle dipisahkan dengan yang dimusnahkan. Ini kalau yang limbah non-B3 bisa direcycle. Seperti kertas, bisa kita pakai bolak-balik kalau di ofis. Kalau limbah benda tajam, dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Kita unsur bahayanya yang kita terangkan. Dan wadahnya itu harus anti-bocor, anti-tusuk, dan tidak mudah dibuka. Nah, jarum dan siring sebaiknya dipisahkan agar tidak direcycle. Kemudian limbah padat, limbah, recycle limbah padat itu kalau ada yang akan direcycle, maka disterilisasi terlebih dahulu. Keperhasilan dari sterilisasi ini nanti harus dites dulu dengan uji basilus. Kalau sterilisasinya dengan cara panas, biasanya tes basilusnya stearotermofilis yang digunakan. Kalau yang sterilisasi dengan cara kimia, tesnya yang digunakan adalah tes basilus subtilis. Nah, pada umumnya, limbah jarum tidak digunakan kembali. Daur ulang tidak dilakukan di rumah sakit. Itu pada umumnya. Nah, sedangkan kalau untuk limbah citotoxic itu dipisahkan sendiri juga dalam wadah kuat, anti-bocor, dan labelnya harus jelas. Citotoxicnya ini harus jelas. Nah, ini beberapa jenis wadah dan label limbah sesuai kategori. Nah, rekan-rekan, bapak-ibu dokter sekalian, bila ada plastik kantong, limbah warna merah, dan lambangnya begini berarti dia radioaktif. Kemudian yang kuning dengan logo biohasat ini berarti dia infeksius atau sangat infeksius. Kalau umum berarti dia citotoxic, dan kalau coklat dia limbah parmasin. Nah, ini aturan-aturan kantong. Rata-rata sama ya, kuat tidak bocor. Kalau bocor tentunya berbahaya sekali. Nah, ini contoh limbah benda tajam. Nah, kalau kita di laboratorium, itu kita menggunakan spayet atau vakum, metode vakum untuk pengambilan darah. Nah, banyak yang kontainer seperti ini yang bisa kita memang hanya buang jarumnya saja. Kalau metode vakum. Nah, kalau metode spayet tentunya kita bisa buka jarumnya, masukkan ke sini. Buka jarumnya itu di pelanjar keseluruhan ya. Itu yang tadi dimaksudkan supaya syiring sama jarumnya dipisahkan. Nah, syaratnya adalah pastinya harus tahan tutupkan. Kemudian dia kedap atau tahan air. Dia kaku, sehingga bentuknya tidak mudah berubah. Dan tandanya jelas. Yang seperti ini di atas biasanya memang lebih mahal dia ya. Ini juga tidak mudah dibuka. Tidak bisa dibuka. Ini juga yang di bawah juga sulit untuk dibuka. Cuman untuk efisiensi ini digunakan sekarang ini kardus tebal yang nanti insinerasinya akan lebih mudah. Tapi ini tetap syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4 harus dipenuhi. Hanya saja kalau untuk yang kedap atau tahan air begitu kelemahan dari yang kardus ini adalah begitu dia terkena air dia bisa nanti lama-lama juga akan peot gitu ya. Tidak kaku lagi. Yang paling ideal adalah pakai yang di atas dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang padat infeksius jadi masing-masing sumber limbah itu sebaiknya menyediakan tempat sampah seperti ini yang dilapisi oleh wadah plastik seperti ini. Nah syarat-syaratnya sebenarnya sama ya. Intinya dia kuat dan kedap atau tahan air tidak mudah pecah dan sobek tanda-tanda identifikasi juga jelas. Kalau yang seperti ini paling bagus memang warnanya kuning karena memang begitu kita lihat warna kuning berarti dia udah lah biohasat. Syarat-syaratnya bisa dibaca bahwa yang penting juga adalah kantong plastik ini diangkat setiap hari atau bila belum sehari tetapi sudah terisi dua per tiga bagian itu wajib sudah harus dibawa ke tempat penampungan yang lebih besar atau tempat penampungan sementara. Ini untuk yang limbah cair ya. Jadi limbah cair dapat diolah menggunakan sterilisasi atau insenerator tapi pada umumnya kalau di rumah sakit itu dibawa ke ipal. Beberapa laboratorium mandiri itu tidak memiliki ipal sehingga limbahnya dikumpulkan dalam kemasan seperti ini. Yang kita pahami benar kalau di kimia klinik dan di hematologi itu ada limbah cair yang biasanya sudah ada kontainernya tersendiri yang sudah sangat kuat dan itu tidak perlu menyediakan kontainernya sudah khusus. Kemudian ini pengumpulan dan pengangkutan. saya yakin teman-teman atau Bapak Ibu Dokter sekalian pernah melihat TPS limbah B3. Jadi seperti inilah tampakannya dari luar. Kemudian ketika di dalam itu ada beberapa kontainer dan ini ada alasnya kemudian ini diberi jarak ada aturannya semua kemudian pengumpulannya dilaksanakan setiap hari atau kurang dari sehari bila sudah terisi dua per tiga bagian. pengangkutan internal tenaga pengangkutnya harus menggunakan APD. Kebetulan ini sudah beroda kalau tempat sampah tidak beroda maka disediakanlah tauling. Risikan untuk menenteng limbahnya paling bagus disediakan tauling. Pengangkutan internal itu adalah dari titik penampung awal yaitu misalnya di lab hema atau di tempat pengambilan darah dari sumber limbahnya sendiri. Gunakanlah kereta dorong. Kereta dorong ini juga dibersihkan secara karena dia juga akan terpapar infeksi. Pelindung diri yang disarankan adalah menggunakan topi, helm, masker, pelindung mata, coverall, apron, pelindung kaki, disposable glove atau heavy duty. Ini lebih baik ini dilakukan karena tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan kerja. Mengurangi efek. Ini saya dapat dari RSUP Dr. Sarjito gambarnya bagus. Jadi penyimpanan limbah B3 yang paling aman kita bisa mengacu pada Permenkes nomor sekian tahun 2016 bahwa terpisah dengan bukan B3 jelas. Tempat sampah itu biasanya untuk yang non-B3. limbah itu biasanya yang B3. Itu kalau kita nyebut-nyebut ya. Ada daftar atau inventarisasi apa saja yang disimpan di sana. Kemudian di sana tersedia eye washer dan alternatifnya. Tadi sudah dicontohkan oleh Dr. Ratna bagaimana ini bila terjadi kontaminasi pada petugas langsung ditarik. Bagus sekali gambarnya videonya. Ini eye washer ketika mata terkontaminasi langsung bisa disintron. Kemudian petugas harus menggunakan APD sesuai resiko bahaya. Menyediakan spill kit untuk tumpahan-tumpahan. Terdapat rambu-rambu atau simbol-simbol dan sebaiknya juga tersedia MSDS atau lembar pengaman data. TPS limbah B3 ini sendiri ada beberapa faktor penting yang wajib kita pahami bahwa penyimpanan penyimpanan itu sebaiknya tidak terlalu lama. Karena penyimpanan itu akan mendorong pertumbuhan agent penyakit dan juga estetika tidak bagus. Nah dilarang mencampur B3. Kemudian penuhilah standar penyimpanan B3 yaitu tempatnya tertutup sesuai standar tidak tercampur antara medis-non-medis membatasi akses hanya untuk petugas tertentu. Kemudian labeling dan pemilihan penyimpanan harus cepat. Nah ini ada detail sekali di lapiran 6 pada Peraturan Menteri LHK nomor 6 tahun 2021. Sangat detail di situ dijelaskan. Nah ini judulnya ya dari LHK NORI nomor 6 tahun 2021 tentang patacara persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracur. Ada bagian ke satu kita pahami sekali bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 pengumpul pemanfaat pengolah dan penimbun wajib melakukan penyimpanan baik itu penyimpanan sementara atau penyimpanan yang ada waktu tertentu dimana seperti radioaktif dia harus menghilangkan dulu efeknya jadi ada penyimpanan waktu tertentu atau yang yang akan diinspirasi dan sebagainya. Persyaratan TPS limbah B3 saya yakin masing-masing rumah sakit sudah memiliki TPS limbah B3 atau lab mandiri juga memiliki TPS limbah B3 sebaiknya juga saya kurang tahu nanti saya yakin di Warma Dewa juga sudah punya atau di kampus-kampus jadi TPS limbah B3 ini penting dan syaratnya ternyata juga cukup rumit gitu ya lokasinya diatur jenis fasilitasnya diatur alat-alat darurat juga harus ada dan fasilitas penuh yang lain juga harus disediakan nah ini detail lokasi ya jadi lokasi harus bebas banjir bila dia tidak bebas banjir maka harus ada rekayasa dengan teknologi dia juga tidak boleh rawan bencana bila penyimpanan dalam tumpukan atau kolam itu permeabil tas tanahnya harus diatur atau direkayasa misalnya direkayasa dengan disemen atau dan sebagainya kemudian lokasi adalah di dalam penguasaan orang yang punya limbah misalnya itu dalam satu pagar atau luar pagar tapi itu tempatnya dikuasai oleh pemilik atau yang mempunyai limbah lokasi dilengkapi dengan peta foto gambar-gambar dan titik or mohon maaf Ibu Dewi waktunya 5 menit baik siap fasilitasnya ada dari bangunan nah ini nanti bisa dirinci ya jadi kalau akan membuat TPS yang sesuai standar ini bisa diikuti gitu ya ada yang karakteristik mudah menyala mudah meledak itu tempatnya seperti apa nah itu diatur sekali di LH nomor 6 kemudian fasilitas sama ya kalau kita sediakan tanki atau kontainer juga sama tidak boleh bocor dan sebagainya dilengkapi dengan simbol B3 dan sebagainya kemudian alat-alat darurat disitu harus ada SQP-nya kemudian sistem deteksi dan pemadam kebakaran ada shower-nya baik itu shower yang seluruh badan maupun yang IWO kemudian fasilitas pendukung yang lain adalah adanya sistem bongkar muat kemudian penanganan tumpahan atau spill kit dan K3 bila terjadi luka dan sebagainya disitu sudah tersedia tadi di gambar sudah cukup jelas nah ini gambaran sekilas bahwa TPS limbah B3 itu butuh ventilasi yang jelas kemudian disini butuh pengaturan tempat jadi tidak boleh sesaan nah disini contohnya itu kategori karakteristik A dipisahkan dengan karakteristik B dan C kemudian kalau itu dia A berarti ini 1, 2, 3 itu pun dikasih jarak atau gang kemudian ada tembok untuk yang limbah yang mudah terbakar kemudian dibuatkan parit atau tanggul nah ini ada tanggul parit gitu ya kemudian disini disiapkan penampungnya ini contoh penampungnya seandainya di salah satu ini adalah limbah cair kemudian bocor maka ada prosedur backupnya bahwa disini sudah ada penampungnya jadi ya limbah cairnya itu tidak meleleh sudah ada penampung kedua nah ini kaedah kompatibilitas ya ada yang istilah C atau cocok X atau tidak cocok kemudian T itu terbatas artinya bisa dia dikelompokkan pada volume terbingung nanti bisa dipelajari kalau yang mudah terbakar dekat dengan reaktif itu boleh kalau mudah terbakar dengan mudah meledak tidak boleh dekat harus dipisahkan mudah terbakar dengan yang berbayat terhadap lingkungan boleh tetapi volume-nya terbatas tidak dalam jumlah besar ya nah ini waktu penyimpanan kita ketika kita membuat suatu TPS limbah B3 kita itu wajib memperkirakan memperkirakan berapa kilogram per hari sih limbah B3 yang kita hasilkan sehingga kita bisa membuat TPS limbah B3 itu sesuai dengan kapasitas yang mampu ditampung kalau misalnya seperti di Denpasar itu tidak sulit ya kita kerjasama dengan perusahaan jasa yang mengelola limbah B3 jadi TPS yang tidak terlalu besar itu tidak ada masalah karena hampir seminggu tiga kali dua hari sekali itu limbah B3 bisa diambil ini penyimpanannya untuk kategori satu dan dua kalau dia lebih dari 50 kg sehari bisa 90 hari yang paling lama 365 hari kalau dia limbah kategori dua di bawah 50 kg kategori dua di bawah 50 kg kalau kategori satu itu ini pilihannya antara 90 hari 180 hari penyimpanan limbah B3 kita menyimpan menyimpan sementara di instans pasien jadi dalam hal penyimpanan melampaui jangka waktu maka setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain ini kita dituntut untuk bekerjasama kemudian pihak lain yang dimaksud adalah dia pengumpul pemanfaat pengolah dan penimbun ini tertuang juga di PMLHK nomor 6 2021 pemantauan dan pelaporan tadi di pasien itu pasti ada manajemen manajemen ini wajib memantau melakukan pengawasan baik dari cara memindahkan limbah B3 ke ruang penyimpanan kemudian bagaimana pengemasan di masing-masing lokasi pencatatan kegiatan kemudian housekeeping yang membantu dalam hal ini itu juga harus diberikan diklat atau pelatihan khusus kalau dibantu oleh housekeeping jadi harus diawasi secara ketat karena resikonya kalau yang memindahkan tidak paham itu juga beresiko kepada kesehatannya karena kita melakukan pengawasan kita juga melakukan pelaporan format pencatatannya seperti ini karena di sini kan ada waktu terpendek itu 90 hari waktu terpanjang 36-65 hari maka di sini limbah apa yang masuk harus dicatat misalnya infeksius pajam tanggal berapa sumber pembahnya dari mana kemudian jumlahnya berapa karena kita sudah tahu karakteristiknya kita bisa tulis di sini kalau dia masuk tanggal 1 dia harus sudah terambil tanggal berapa ketika di sini misalnya 90 hari harusnya tanggal 5 atau bulan september ternyata di sini sudah diambil sebelumnya masih memenuhi kemudian jumlahnya apakah sama dengan yang di sini kemudian tujuan penyerahannya tentunya kepada pengelola bukti nomor dokumen biasanya kita dapat manifest kalau limbah B3 nya diambil oleh limbah kerjasama ada sisa atau tidak kalau tidak ada sisa berarti sudah benar sebaiknya memang harus diambil semua itu contoh nerajanya ini kerjasama pengelolaan limbah B3 kita harus bekerjasama dengan jasa pengangkutan dan jasa pengelolaan biasanya ini ada satu perusahaan yang punya dua izin untuk pengangkutan izinnya dikeluarkan oleh kementerian penuh dan untuk pengelolaannya dikeluarkan oleh kementerian lingkungan nah ini dia truknya biasanya ya ada tanda-tandanya kemudian ini dibawa ke insinerator nah pastikan izinnya masih berlaku kemudian jenis limbah yang kita titipkan kita amanatkan kepada jasa tersebut tertuang di MOU misalnya tadi A3371 limbah infeksius gitu ya kemudian memberikan fasilitas sesuai persyaratannya dipakai jadi mereka kalau kita minta plastik gitu ya yang infeksius itu wajib mereka kasih pasti dikasih kita minta storage gitu misalnya biasanya mereka berusaha untuk memberikan kemudian mekanisme festronik wajib dijalankan jadi semua penghasil limbah itu wajib mempunyai akun untuk festronik kita sebut dengan si raja jadi setiap pengakutan itu tercatat di elektronik tersebut jadi dia terpantau sekali di akun si raja tersebut kemudian setelah limbah tersebut dikelola maka dari pihak jasa tersebut akan mengeluarkan bukti berupa sertifikat sebaiknya lakukan audit mutu pada jasa tersebut second partis audit istilahnya jadi kita sebagai pengguna mengaudit jasa tersebut itu perlu sekali-sekali kita meyakinkan benar gak limbah kita sudah dikelola dengan baik ini tadi ya saya ingatkan kembali ini contohnya limbah klinis itu kodenya A3371 kalau ada yang farmasi kodenya ini pastikan kode-kode ini tercantum pada MOU kita karena ini nanti akan diperhatikan ketika kita misal akreditasi kita misal sedang proses ISO kita ditunjungi lingkungan hidup visitasi dan sebagainya ini biasanya diperhatikan kesimpulan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama kita mengenali dan mengidentifikasi kemudian kita meminimasi memilah mewadahi sesuai ketentuan menyimpan sementara dan bekerja sama dengan pengelolaan limbah B3 terima kasih atas waktunya biar gak ngantuk pantun sedikit buat buah nangkah manis rasanya sayang bikin gula darah jadi tinggi mari kita jaga lingkungan kita demi bumi di masa kini demikian terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih Ibu Dewi atas penyampaian materinya yang sangat jelas terkait identifikasi dan juga pengelolaan limbah B3 kemudian pantunnya juga terima kasih buat kita segar lagi siang baik sekarang kita masuk ke sesi diskusi kepada kekujaan narasumber saya mohonkan untuk bersiap kepada tim IT bisa minta tolong di highlight narasumbernya baik kepada para peserta dipersilahkan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh lawak kolom chat atau bisa menyampaikan langsung dengan fitur raise hand oke di kolom chat mungkin belum ada ya ada yang mau menanyakan langsung ada yang raise hand silahkan baik sambil menunggu ya karena belum ada mungkin saya ingin meminta kesediaan para narasumber sekalian dokter dan ibu Dewi untuk berbagi pengalaman sharing tentang pengalaman dokter serta ibu selama menjadi penanggung jawab di laboratorium dan juga manajer mutu untuk ibu Dewi apakah selama selama ini menurut pengalaman dokter dan ibu apakah pernah terjadi suatu kejadian berbahaya atau masalah di laboratorium tempat dokter dan ibu bekerja bisa tolong sharing dan kalau pernah misalnya bagaimana cara dokter dan ibu mengatasi masalah tersebut mungkin dari dokter Herma pertama dok silahkan sharingnya baik terima kasih dokter widi Dewi ya setengkareng ya selama saya menjadi penanggung jawab di laboratorium untuk kejadian kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan kerja itu memang ya syukur gitu belum belum ada gitu ya ya semoga tidak pernah ada juga gitu ya mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain yang memang harus menjadi perhatian untuk di laboratorium karena banyak hal-hal atau detil-detil yang harus diperhatikan tidak seperti mungkin di di pelaksanaan manajemen untuk keselamatan dan kesehatan kerja di tempat lain jadi mungkin ada aspek biosafety dan biosecurity nya kalau untuk laboratorium jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh anggota-anggota atau petugas yang memang bekerja kita di dalam laboratorium karena memang salah satu programnya yang masuk dalam K3 itu adalah memang ada tentang biosafety dan biosecurity yang biasanya pelatihannya itu memang sudah sering untuk didapatkan oleh petugas-petugas yang di laboratorium yang begitu dokter Widi Dewi dari saya terima kasih terima kasih banyak dokter Herma syukurnya belum pernah mengalami tapi sudah dipersiapkan suatu sistem untuk menjaga untuk mengantisipasi siap dokter Herma kemudian yang kedua dokter Atna mungkin bisa bercerita pengalamannya dok terima kasih dokter Widi sama ya seperti dokter Herma rasanya belum mudah-mudahan dan tidak akan terjadi yang seperti itu tapi saya ada ini cerita menarik ini ya tentang 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 Ewos sama shower itu karena jarang digunakan jarang digunakan jadi berbagi pengalaman juga di Warma Dewa karena tidak tidak pernah ada ini yang kena cairan gitu ya jadi jarang sekali digunakan sejak dipasang sampai sekarang itu jadinya agak macet ya mampat sembatan jadi benar-benar harus diperhatikan itu mungkin mungkin sepele tapi bayangkan ketika itu terjadi ketika ada bencana tumpahan atau kita kena gitu ya kalau pas macet percuma ada Ewos sama shower yang bagus-bagus kita buat cuma tidak bisa dipakai jadi benar-benar memang harus di maintenance-nya diperhatikan pembersihannya itu mungkin tugas dari biosafety officer juga untuk melihat bagaimana ketersediaan spill kit juga harus dilihat juga demikian dokter widi yang ketiga kepada ibu Dewi mungkin disampaikan bu apakah pernah menangani suatu kejadian terkait juga terima kasih dokter pastinya pernah bersyukur sekali semakin kesini dengan ketatnya aturan akreditasi dan aturan-aturan yang lain membuat pasien kes itu lebih ketat memberikan aturan berbagai macam SOP tersedia panduan tersedia ketika dulu zaman saya baru-baru pertama kali kerja itu belum ada jadi aturan do not do not re-capping spide itu dulu belum ada tentunya saat itu ada saja kejadian tertusuk jarum ketika berusaha menutup pakai spide itu tutup jarum itu ada saja yang tertusuk saat itu memang sudah dikenalkan dengan pemeriksaan ketika seseorang yang pernah tertusuk itu diperiksa komplit HBS AG HIV saat ini dan tiga bulan kemudian kemudian kalau ada indikasi memang diberikan profilaksis pasca pajanan saat itu berkoordinasi dengan rumah sakit sanglah saat itu untuk profilaksisnya jadi memang pernah kejadian seperti itu kejadian itu menurut saya terjadi karena memang dari awal kami para pekerja belum dipapar belum di mindset bahwa ada bahaya yang tinggi di situ selain bahaya kena apa namanya kena pahan kimia dan sebagainya jarum sutik itu pun sangat berbahaya untuk indikasi jadi pengalaman itu ada dan penanganannya seperti itu nah sekarang ini dengan ketatnya prosedur syukurlah jadinya tidak ada lagi hal-hal yang berbahaya seperti itu tidak terima kasih terima kasih banyak Bu Dewi sharingnya nah itu juga cukup sering ya tertusuk kejadian tertusuk jarum saat kita berusaha menutup spite selama untuk tenaga-tenaga kesehatan itu cukup sering oke baik di kolom chat sudah cukup banyak saya lihat ada pertanyaan mungkin saya sampaikan satu-satu yang pertanyaan pertama dari Gusti Ayu Putumaria Testiana AMD Kep pertanyaannya kepada dokter Herma ini dalam akreditasi lab dokumen K3 apa saja yang diperlukan misal seperti panduan atau pedoman bisa langsung dijawab mungkin dokter untuk pertanyaan pertama baik terima kasih dokter Widi Dewi untuk yang di dalam penilaian akreditasi untuk yang karena ada berbeda-beda itu yang diminta untuk elemen penilaiannya contohnya kalau yang serupa tapi tak sama gitu ya jadi yang untuk akreditasikan atau ISO juga mirip untuk yang meminta adanya yang umum paling umum itu adalah identifikasi resiko jadi ada manajemen resikonya diminta dokumennya kemudian yang diminta lagi pastinya adalah program K3 dari laboratoriumnya kemudian harus mengidentifikasi resiko kemudian dan pengendaliannya juga seperti apa jadi kalau misalnya laboratorium itu ada beberapa ruangan lagi di dalamnya jadi masing-masing ruangan itu memiliki identifikasi yang berbeda-beda mungkin ya jadi harus diidentifikasi resikonya itu kemudian ada perencanaan untuk K3 nya juga untuk laporan juga untuk laporan pelaksanaannya di samping itu di dalamnya mungkin ada untuk program vaksinasi seperti itu juga diperlukan jadi kalau misalnya secara umum seperti itu tapi masing-masing laboratorium pemeriksa itu akan berbeda lagi yang diminta contohnya mungkin untuk laboratorium PCR ada yang masuk dalam K3 itu adalah ada untuk biosafety dan biosecurity nya seperti tadi itu biosafety nya yang masuk apa saja biosecurity yang masuk ada apa saja yang menjadi concern di dalamnya jadi dokumen-dokumen seperti itu yang diminta untuk akreditasi tapi yang pasti di semua tempat semua akreditasi yang diminta adalah program K3 nya dan identifikasi resiko itu dokter terima kasih dokter Herman terima kasih intinya bagaimana perencanaan kesedihan perencanaan program K3 dan laporannya pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari dari Bawo Adnyanu ingin bertanya apakah penyebab dan dampak yang akan terjadi apabila tidak melakukan pekerjaan sesuai ergonomi ini mungkin lebih ke dokter Herman yang tertanyaan untuk dokter Herman terkait baik ini pertanyaan dari dari Bawo Adnyana jadi untuk keselamatan dan kesehatan kerja yang harus kita perhatikan adalah yang harus kita hindari dan cegah adalah adanya kecelakaan kerja dan adanya kesakitan atau sakit akibat kerja jadi memang ada banyak beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja ada faktor biologi kimia salah satunya adalah melakukan pekerjaan tidak ergonomi jadi bisa mengganggu postur tubuh seperti itu jadi yang akan terjadi atau dampak yang akan terjadi apabila kita melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan ergonomi akan suatu saat kalau pekerjaan itu berulang-ulang dilakukan terus yang tidak sesuai maka akan menyebabkan adanya sakit akibat kerja atau penyakit akibat kerja Pak Bawo mungkin cukup jelas untuk jawaban dari Dr. Hirma kita lanjut ini ada pertanyaan yang terlewat tadi maaf dari Bayu Hendrawan pertanyaan untuk pembicara kedua itu Dr. Sri Ratna Dewi apakah Biosafety Advisor itu dan kemudian apakah kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk menjadi seorang petugas Biosafety of Ange kepada Dr. Ratna dipersilakan baik baik terima kasih untuk pertanyaannya Biosafety Officer itu sendiri adalah petugas yang melakukan penilaian risiko atau risk assessment di laboratorium jadi dia mengawasi terus memberikan informasi tentang Biosafety kepada peneliti kemudian pada pekerja tamu juga melakukan pencatatan dan penanganannya kalau ditemukan sesuatu misalnya tumpahan atau bahan biologi atau kimia dan penanganan limbahnya bagaimana sesuai dengan pedoman Biosafety biosecurity di laboratorium dan juga melakukan koordinasi dengan seluruh tim laboratorium terkait Biosafety biosecurity nah untuk pendidikan begitu ya Dr. Widia rasanya tidak ada syarat pendidikan hanya ada paling tidak dia wajib pernah mengikuti pelatihan Biosafety biosecurity dan good laboratory praktis ya GLP ya pelatihan terkait itu begitu Dr. Widia mudah-mudahan bisa menjawab oke jawabannya Dr. Adna semoga sudah cukup jelas ya untuk yang bertanya tadi Bayu Hentawan ya jadi tidak ada kualifikasi khusus ini diberikan pelatihan Biosafety ya dan GLP baik selanjutnya ada pertanyaan kepada Dr. Ratna lagi ya dari Bapak Piano Antoni Karans izin bertanya apakah pernah dilakukan simulasi keselamatan kerja di laboratorium FKIK pun luar dengan skenario khusus seperti bencana atau kebakaran dan lain-lain karena ini sangat penting untuk dilakukan sebenarnya ya ya bisa tolong dijawab Dr. Ratna baik terima kasih Bapak Fiano atas pertanyaannya ya jadi untuk di Warma Dewa sebenarnya seminar pelatihan ataupun apa namanya kegiatan terkait K3 itu masih minim ya makanya kita mencoba untuk menginisiasi mengaktifkan lagi tentang K3 tapi pernah dilakukan semacam apa namanya uji coba gitu ya pelatihan kalau misalnya ada gempa gitu dan sempat dividiokan itu ya pada saat jaman-jaman kita akan menjelang akreditasi itu kita kita coba simulasikan ketika ada gempa kebakaran gitu ya sudah pernah Pak Viano begitu silahkan sudah pernah dilaksanakan mungkin ini perlu menjadi agenda rutin kita ya mungkin perlu dirutinkan lagi baik kita lanjut dulu untuk pertanyaan berikutnya kepada Ibu Dewi Brajayan ada dua pertanyaan Bu pertanyaan pertama dari Bawa Adnyana apakah ada sanksi dan apa sanksinya untuk perusahaan yang tidak menjalankan K3 itu pertanyaan pertama dari Bawa Adnyana kemudian pertanyaan kedua dari Desa Trisma bagaimanakah penanganan terhadap limbah B3 pada hewan coba penelitian mungkin bisa dijawab satu per satu pertanyaan ya baik Halo Pak Bawa apa kabar teman lama ya ini ya teman lama sehat ya syukurlah tambah cantik ya Bu Aduh jadi mau main ke sana kalau gitu ya Bu dengan tenang hati Bu ya selamat teman-teman di Niki Bu siap jadi apakah ada sanksi gitu ya nah mungkin saya pilah dulu sanksi atau tidak nya jadi apabila belum terjadi kecelakaan kerja biasanya itu tidak terlalu tersoroti sehingga sanksi itu atau akan ketahuan gitu ya ketika satu sedang proses pengurusan perizinan atau kedua tiba-tiba memang lembaga tertentu itu melakukan bahasa kasarnya itu sidak gitu ya nah yang paling buruk adalah pembekuan izin kalau sampai terjadi sidak jadi memang akan ada suatu proses pengadilan atau bagaimanalah istilahnya gitu ya nah kalau itu belum terjadi suatu kejadian kecelakaan kemudian ada sidak atau sedang proses perizinan tetapi ada ketidak lengkapan pelaksanaan ketiga nah disitu bisa terjadi rekomendasi izin belum diberikan atau pencabutan izin kalau izin sudah punya nah itu kalau belum terjadi nah kalau sudah terjadi ya seingat sepengalaman saya ketika terjadi suatu kecelakaan kerja maka kita kan mengobati karyawan tersebut nah disitu akan dilakukan suatu pelaporan apalagi kita kan sebagai karyawan secara satunya swasta ikut di BBJS ketenaga kerjaan atau dilamin dulu namanya jangka stek untuk hal yang terjadi itu pastinya akan ada suatu bahasanya itu tadi audit gitu ya kepada kita kenapa bisa terjadi nah apabila itu terjadi maka dilakukan audit nanti hasilnya seperti apa nah sanksinya nanti kembali kepada kewenangannya itu dimana di LHK atau di dinas ketenaga kerja nah kita balik nanti kehadapan kepada siapa nah yang pasti kalau itu efeknya kepada tenaga kerja kita paling pertama akan menghadap dulu kepada dinas di snaker trans itu kita harus kesana dulu efeknya adalah biasanya sih pasti akan dibina dulu untuk diperbaiki kalau bandel mungkin nanti itu tadi sampai dengan pencabutan izin itu yang pertama kemudian untuk yang kedua saudari desa Trisna penanganan terhadap limbah B3 yang merupakan hewan uji coba jadi kalau hewan uji coba itu kan dia adalah sifatnya patologis ya jadi pengolahannya tentunya diinsenerasi sebelum dibawa ke tempat insenerasi yang paling memungkinkan untuk disimpan adalah pada cold storage supaya agent dari penyakit itu tidak berkembang dia jadi dia di freezer atau diinginkan pada saat dia sudah dibawa ke tempat pengolahan maka satu-satunya jalan adalah diinsenerasi itu aja dok terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Dewi sudah sangat jelas ya jadi untuk hewan coba memang satu-satunya cara dengan insenerasi baik mungkin ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom Z kepada dokter Herma dok satu lagi ada pertanyaan dari Estherina Fajar Universitas Kristen Butawacana jadi apakah harus ada tim K3 di laboratorium pendidikan pertanyaannya silahkan dijawab dokter baik terima kasih untuk pertanyaan dari Estherina Fajar seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang untuk aturan atau dasar hukum yang sebagai dasar untuk adanya K3 atau manajemen K3 di laboratorium belum disahkan oleh pemerintah tapi karena laboratorium merupakan salah satu tempat kerja dan juga ada banyak potensi atau resiko bahaya yang di dalamnya tentu saja kalau menurut saya pribadi ya itu memang diperlukan juga adanya tim K3 di laboratorium meskipun itu misalnya untuk laboratorium pendidikan karena potensi bahaya atau resiko bahaya tetap saja ada misalnya dari bahan atau sampel-sampel yang digunakan untuk pendidikan bagaimana nanti tim K3 ini akan berusaha mengidentifikasi resiko yang ada kemudian menganalisis sampai sejauh mana potensi bahaya tersebut jadi tim K3 ini akan berusaha untuk menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang aman bagi semua yang bekerja di dalamnya baik itu si pekerja di dalamnya petugas laboratorium yang bertugas di dalam laboratorium pendidikan maupun mahasiswa atau murid yang akan belajar atau melakukan kegiatan laboratorium di praktikum di dalam laboratorium tersebut jadi menurut saya sih perlu untuk adanya tim K3 di dalam laboratorium pendidikan itu dokter Widi Semoga menjawab pertanyaan dari Esterina Fajar tadi karena kita dibatasi oleh waktu ini ada satu lagi mungkin terakhir dok ya karena sudah masuk pertanyaannya dari Muri Arisanti kepada Ibu Dewi ini ya bagaimana penanganan yang benar untuk bahan kimia berbahaya yang sudah espayat Bu kemudian bagaimana juga penanganan yang tepat untuk wadah atau kemasan dari bahan cairan bahan B3 berupa bahan cair ya karena selama ini yang diolah kan limbah cairnya saja tetapi wadahnya belum ada proses yang jelas ya bagaimana cara mengolahnya baik Ibu Dewi dipersilahkan untuk menjawab ya terima kasih Saudari Muri Arisanti untuk zat kimia expired itu statusnya sama seperti zat kimia yang tidak expired jadi diberlakukan sama bahwa zat kimia yang kita gunakan sebelum dia expired itu kan resiko-resikonya sama ada kalau dia cair gitu ya apa yang harus dilakukan berarti kan harus diipal gitu ya tapi kalau ipalnya tidak ada maka kita statuskan dia juga ke kerjasama limbah B3 nanti kita wadahkan tersendiri di sana yang expired tersebut kalau tidak memungkinkan untuk diwadah ulang wadah aslinya kita nikah satu yang pasti apabila zat kimia expired itu saya sarankan ada tempat karantina tempat karantina BHP maupun reagen expired ini ditujukan supaya jangan sampai salah satu dari teman kita salah ambil jangan sampai salah ambil reagen yang sudah expired tidak ditandai itu digunakan untuk bekerja jadi begitu ada reagen yang expired karantinakan dia hampir sama dengan di farmasi begitu ya begitu ada opat expired di karantina supaya tidak mudah diakses oleh rekan-rekan yang lain bekerja setelah itu samakan pengolahannya sesuai karakteristiknya disimpan dulu sesuai karakteristik diolah juga sesuai karakteristik nah kalau untuk wadah contoh kalau pengambilan darah wadahnya wadah darah itu kan tabung kecil-kecil itu otomatis kita insinerasi biasanya bahkan tabung urin sekalipun karena itu sisa pasir itu juga kita insinerasi biasanya jadi kalau wadah dari zat kimianya ya sama lebih paling aman diinsinerasi karena kalau itu dicuci ulang ya ada resiko sampingan akan timbul limbah tidak spesifik ya itu dari pencucian dan sebagainya itu akan mengalir juga ke lingkungan lingkungan di paling bagus sih memang semua pasiankes punya ipal ya maka akan menambah beban ipalnya gitu sih dokternya dokternya masih mud ya maaf ya Bu Dewi terima kasih banyak atas jawabannya sudah cukup jelas ya itu untuk pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup sesi diskusi kita pada hari ini pada webinar SMK3 yang sangat menarik pada hari ini ya terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah menempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pada webinar ini kemudian kepada para peserta juga yang sudah sangat aktif ya menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber ya terakhir mungkin saya tutup dengan sedikit quote tadi saya dapatkan dari videonya dokter Atma jadi tidak ada seorang pun yang ingin mengalami suatu masalah ya atau bencana di laboratorium tapi setiap individu memiliki kemampuan ya untuk membentuk suatu sistem untuk mencegah dan meminimalisir kejadian berbahaya di laboratorium baik sekian dari saya saya ucapkan sekali lagi terima kasih saya kembalikan waktu kepada MC Ibu Erli ya baik terima kasih dokter Widi dan juga tiga narasumber kita pada siang ini jadi tadi diskusinya sudah sangat menarik terkait dengan sistem manajemen ketiga yang perlu kita ketahui yang ada di laboratorium seperti itu baik seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya di awal bahwa di akhir kegiatan kita akan ada kegiatan post test jadi link post test itu sudah ada di kolom chat jadi bagi para hadirin peserta bisa mengisi di kolom chat di post test untuk nantinya akan kita nilai dan kita lihat siapa yang menjadi atau memperoleh nilai post test terbaik akan mendapatkan satu door price yang sudah disinginkan oleh panitia jadi sambil mengerjakan sambil menunggu hasilnya juga mungkin disini juga kita bisa karena akan ada door price juga dua door price lagi untuk penanya terbaik sorry penanya yang beruntung maaf jadi tadi sudah cukup banyak ada yang bertanya di sesi diskusi tadi jadi panitia sudah menyiapkan door price juga dua buah door price untuk penanya yang beruntung jadi disini kita akan melakukan pengundian jadi mungkin dari panitia bisa dibantu untuk share undiannya saya persilahkan terima kasih baik mungkin bisa dimulai untuk pengundiannya baik yang pertama ada ibu muri arisanti apakah masih ada di zoom ibu silakan ibu muri apakah masih ada di zoom mungkin bisa di unmute terlebih dahulu oh hadir baik baik ibu nanti panitia akan menghubungi ibu terkait dengan door price baik kita lanjutkan dengan undian yang kedua saya persilahkan baik selamat kepada bapak bawa adniana masih bergabung ya di link zoom masih bergabung bu erly terima kasih banyak bu erly baik selamat bapak bawa untuk door price disini saya juga sudah mendapatkan nama untuk yang mendapatkan nilai proses terbaik yaitu dokter putu aria wisna dari fk ik unwar jadi nanti akan di hubungi oleh panitia terkait bagaimana cara memperoleh door price sekali lagi saya ucapkan selamat kepada tiga pemenang kita pada siang hari ini oke baik mungkin karena sudah kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik kita sudah sampai di penghujung acara jadi sebelumnya disini mas dokter dokter sarwadi mungkin masih bergabung di zoom apakah ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dokter terkait dengan penutupan kegiatan ada pesan mungkin untuk peserta ataupun penitia ataupun pembicara yang hadir silahkan dokter sarwadi oke mungkin dokter sarwadi sedang ada kegiatan lain deh mungkin bapak ibu para peserta naras member dan juga panitia saya mengwakili panitia kegiatan webinar SMK tiga kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya terima kasih banyak untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat dari tiga dana sumber kita semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di acara web dinar lainnya terima kasih semuanya dan selamat siang terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih selamat siang terima kasih untuk semuanya terima kasih 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 terima kasih